assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah robbil alamin assalatu wassalamu'ala asrafil ambya iwal mursalin selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf bapak ibu semuanya ada terjadi kesalahan sedikit kita langsung saja mulai acara kita pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah robbil alamin assalatu wassalamu'ala asrafil ambya iwal mursalin wa'ala ahli wasabi ajma'i yang saya hormati narasumber webinar kita pada hari ini bapak saide eskom-emkom-mim selamat datang pak yang saya hormati wakil dekan satu fakultas sains dan teknologi bapak sitra lestari STMN PHD selamat datang pak yang saya hormati ketua program studi sistem informasi bapak eki saputra eskom-emkom selamat datang pak yang saya hormati keluarga besar ikatan alumni sistem informasi apa yang mewakili kakanda doni hidayat eskom yang saya hormati seluruh dosen program studi sistem informasi dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar alumni kembali dan berbagi program studi sistem informasi episode 1 puji syukur kita ucapkan atas kehadir Allah yang mana ia telah memberikan kita rahmat serta karunyanya sehingga kita dapat hadir di webinar kita pada hari ini webinar alumni kembali dan berbagi program studi sistem informasi episode 1 yang bertemakan theories or frameworks in information system and ITS application selamat berserta salam pak lupa pula kita ajakan kepada jindungan alam yakni Nabi Muhammad SAW diselapas Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala aliyah sayyidina muhammad baiklah sebelum saya menyampaikan seluruh acara pada hari ini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya Muthira Rahmadani selaku MC pada webinar alumni kembali dan berbagi program studi sistem informasi episode 1 ada pun acara kita pada hari ini yang pertama MC yang sedang berlangsung acara selanjutnya sesi dokumentasi yang akan diambil oleh host dan yang akan saya pandu dalam untungan ketiga kepada host agar dapat membantu sesi dokumentasi kita pada hari ini dan diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengecekkan kameranya karena kita akan segera mengandalkan sesi dokumentasi kita mulai dari selanjutnya yang pertama saya hitung dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 baiklah kita lanjut ke saat yang kedua saya hitung dengan hitungan 1, 2, 3 kita lanjutkan ke saat yang ketiga saya hitung 1, 2, 3 baiklah terima kasih kepada Bapak Ibu dan para peserta yang sudah sesi dokumentasi kita pada hari ini baiklah acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Aldi Nurul Fikri kepada Saudara Aldi Nurul Fikri saya persilahkan baiklah kami persilahkan kepada Aldi Nurul Fikri baiklah kepada Saudara Aldi Nurul Fikri kami persilahkan selamat menikmati mohon maaf untuk baik mohon maaf saya ulangi acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Hamdi Sikron kepada Saudara Hamdi Sikron kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kama arsalna fiikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukum alkitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fazkuruni azkurukum wa shkuru li wala takfurun ya ayyuhaladzina aman usta'inu bissobri wassalam inna allaha ma'assobri wala takulu limen yuqtalu fi sabi lillahi amwas ya ayyuhaladzina wala nabluwannakum bishai'in minal khawfi walju' wa naqasim minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiri sabirin al-lazina iza asobat hum musibah kalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaikahumul muhtadun sadaqallahul azim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baiklah terima kasih kepada saudara hamdus yukron semoga kita yang mendengar dan yang membaca sama-sama mendapatkan kepala dari Allah amin amin acara selanjutnya kata semputan oleh ketua atau perwakilan dari ikasi yaitu kakanda Doni Hidayat eskom kepada kakanda Doni Hidayat saya persilahkan mohon izin apakah suara saya sudah terdengar sudah pak oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam om swastiastu nama budaya salam kebajikan yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Dr. Hartono MPD atau yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Fitra Lestari STMN PHD yang kami hormati Ketua Prodi Sistem Informasi Bapak Eki Saputra eskom-emkom yang kami hormati Sekretaris Prodi Sistem Informasi Ibu Siti Monalisa STM kom yang kami hormati dosen-dosen sistem informasi seluruhnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati narasumber kegiatan webinar Bapak Saide eskom-emkom-em yang kami hormati Kakanda dan Adinda alumni Sistem Informasi yang tergabung pada IKC UIN Suskaryaw serta rekan-rekan mahasiswa Sistem Informasi yang kami sayangi dan banggakan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya serta masih memberikan nikmat dan juga kesehatan kepada kita sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan webinar alumni kembali dan berbagi episode pertama Teoris Frameworks in Information System and Its Application salawat beriring salam semoga juga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya selanjutnya izinkan kami mewakili keluarga besar IKC Sistem Informasi untuk memberikan sepatah dua patah kata pada kegiatan webinar siang hari ini keluarga besar IKC Sistem Informasi mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan webinar perdana bersama alumni ini harapan kami kegiatan ini ke depannya menjadi rutinitas kita dalam berbagi ilmu dan pengalaman untuk adik-adik kami mahasiswa sistem informasi para pejuang akademis pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini yang sangat membatasi ruang gerak untuk bertatap buka secara langsung pola-pola diskusi dan sharing ilmu ilmu melalui webinar ini merupakan salah satu terobosan dan langkah dalam mengikuti perubahan transformasi zaman yang mana kita harus mampu membuat kegiatan secara virtual sehingga kegiatan-kegiatan tetap bisa berjalan tanpa adanya hambatan untuk harus bertatap buka kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta jajarannya terima kasih juga kepada Ketua Prodi Sistem Informasi Sekretaris Prodi Sistem Informasi beserta para dosen Prodi Sistem Informasi yang masih peduli dan melibatkan kami para alumni pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Prodi Sistem Informasi kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar terhimpunan mahasiswa Prodi Sistem Informasi dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber yang telah berkenan hadir dan berkenan untuk sharing knowledge-nya pada kesempatan kali ini yakni Bapak Said S.com.m.com.m dosen Sistem Informasi yang juga merupakan alumni dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2009 kegiatan webinar alumni kembali dan berbagi ini merupakan salah satu dari bentuk kepedulian alumni Sistem Informasi kepada adik-adik mahasiswa terutamanya dalam penyelesaian tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan serata satunya saat ini kegiatan webinar ini juga bertujuan untuk sharing ilmu dan pengalaman alumni guna memberikan motivasi dan semangat serta meraih publikasi penelitian yang baik terkhusus buat rekan-rekan mahasiswa yang saat ini tengah fokus pada tugas akhir raihlah pengalaman dan ambil banyak manfaat dari webinar ini jadikan ini sebagai wadah untuk berpikir dan terus berkembang maju carilah dosen dan pengampu yang mampu mendidik kita menjadi seorang rival dalam berpikir melalui perjalanan dan tindakan nyata di bidang akademis maka semangat dalam membangun negeri dan terwujudnya cita-cita bangsa kita yaitu bangsa yang cerdas dan berakhluk mulia teruntuk rekan-rekan mahasiswa yang saat ini mungkin sudah semester bintang dan hampir menjadi legend jangan berkecil hati dan tentunya harus tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar S1-nya cepat ataupun lambat dalam menyelesaikan kuliah bukan menjadi suatu penghalang untuk mendapatkan prestasi dan profesi ke depannya terima kasih kepada pengurus dan Dewan Kehormatan Ika Sistem Informasi kami ucapkan atas nama Ketua Umum Ika Sistem Informasi sekali lagi kami ucapkan selamat dan tahniah atas webinar perdana prodi Sistem Informasi bersama alumni semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya dan semoga negeri kita tetap subur semoga anak-anak kita menjadi ilmuwan berbalut agama dan teknologi serta berbasis Hafiz Quran dan tentunya semoga wabah pandemi ini dapat segera berakhir semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan mahasiswa semua dan juga Bapak Ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh wal-mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajamain rabbi surahli saudari wa yasir liamri wa halil datamin nisha niyabkahu qawli yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Sain dan Teknologi dalam hal ini diwakili oleh wakil dekan satu yang terhormat Bapak Fitra Lestari STM PSG yang terhormat Bapak Narasumber alumni kita angkatan 2009 yang terhormat Bapak Saidi ini namanya pendek lainnya kayaknya namanya gelarnya panjang nih Bang Dhani Bapak Saidi S.com.m.com.m.i.m insyaallah PhD amin yang terhormat Ibu Sekretaris jurusan Ibu Sekretaris program studi maksud saya program studi Sisi Informasi Ibu Siti Mona Lisa STM kom yang kami hormati Bapak Ibu dosen program studi Sisi informasi Alhamdulillah nih banyak yang hadir saya lihat di sini ada Ibu Megawati alumni juga ini terus juga saya lihat tadi ada Pak Nesdi juga Bapak Ibu lainnya mohon maaf mungkin nggak bisa terbaca semuanya nih Bapak Ibu selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan kita bersama alumni ini selanjutnya yang kami hormati dan kami meranggakan serta kami tunggu-tunggu lagi ini datang kembali apapun bentuk datang kembalinya ini dari Dewan Ikatan alumni sistem informasi ya dalam hal ini ada Bang Doni Hidayat eskom dan juga teman-teman yang lain dari dikasih saya lihat ini main rame bangga terbaca semuanya ada mulai dari tak saya lihat Abang Pahri yang baru-baru selesai dan juga yang lainnya baik Bapak Ibu dan hadirin sekolah peserta peserta webinar terutama Pak WD tidak banyak yang ingin saya sampaikan tadi udah banyak yang disampaikan oleh Bang Doni terkait tentang kegiatan webinar ini saya hanya menambahkan saja Pak WD sekalian melaporkan dalam kegiatan ini kami menamakan kegiatannya adalah webinar alumni kembali dan berbagi ini idenya datang memang dari kami di prodi dan juga bersama alumni bagaimana menyikapi dan kepedulian daripada alumni alumni ini berkaitan dengan adik-adiknya di untuk kami laporkan Pak WD banyak kegiatan-kegiatan yang sudah ditaja dan diisi oleh alumni ini salah satunya adalah webinar di semester yang lalu alumni juga mengisi webinar dalam kegiatan enabling skill dan juga yang lainnya termasuk alumni kita ini juga memberikan sumbangsi kegiatan-kegiatan dalam hal mohon maaf mungkin anda juga membantu dalam hal pembayaran UKT untuk mahasiswa kita seperti itu Pak Dekan narasumber alumni dan peserta semua yang kami hormati selanjutnya disini yang ingin kami laporkan adalah bahwa berdasarkan data yang masuk kepada kami dalam pendaftaran itu ada sampai 132 tapi yang join disini adalah 121 mungkin ada juga yang join melalui live YouTube atau mungkin terpengaruh pada jaringan Alhamdulillah peserta kita kali ini Pak WD dan semuanya Pak narasumber rata-rata adalah mahasiswa sistem informasi yang saat ini mengambil tugas akhir mengambil tugas akhir dan mempersiapkan untuk mengambil tugas akhir ini nah sesuai dengan rencana dan tujuan kita bahwa target acara kita ini adalah motivasi dan juga saran ataupun intinya berbakana ini adalah alumni sharing tentang pengalaman yang dilakukan kepada oleh narasumber berkaitan dengan penyelesaian dan publikasi terhadap penelitian yang mereka lakukan Baik nah selain itu selain dari mahasiswa kita sistem informasi sendiri berdasarkan juga data yang kami dapatkan ini Pak WD Bapak Ibu sekalian bahwa peserta kita juga ada datang dari universitas-universitas yang lain dari UIN saya lihat disini ada dari Universitas Nurdin Hamza Jambi ini mungkin karena saya menshare di Facebook ini mungkin ada yang tahu juga karena saya juga berasal dari Jambi ada juga saya lihat ada beberapa disini di peserta-peserta kita ini kita buka juga secara umum dan siapapun itu insya Allah kita tujuannya adalah sharing knowledge ataupun sharing pengalaman Baik Bapak Ibu hadirin sekalian peserta webinar sekalian yang kami hormati selanjutnya disini kami ucapkan terima kasih dan sangat berbangga kami kepada kehadirannya terutama nih alumni yang mengisi jadi acara ini adalah Pak Saidi dan juga alumni yang sudah hadir dalam kegiatan ini untuk berbagi dan juga hadir sebagai peserta tambahan informasinya Bapak Ibu sekalian karena dikatakan tadi adalah kegiatan ini sifatnya adalah webinar yang berkelanjutan dan sekarang adalah episode satu kami tidak merangkum ada sembilan alumni yang sudah menyatakan kesediaan untuk mengisi kegiatan ini dalam hal berbagi ilmu ini insya Allah di minggu depan di Sabtu di Sabtu itu tanggal 2 Oktober itu ada alumni kita angkatan 2011 eh bergabung dengan alumni angkatan 2014 ya ini alumni angkatan 2011 adalah Bang Paul Zan Asrin eskom-emkom dan alumni angkatan 2014 adalah Bang Rivaldi eskom nah kami menyerahkan kepada alumni-alumni ini hanya tanda kutipnya adalah konsepnya kami ingin dapat informasi dan berbagi terkait penyelesaian tugas akhir Monggo silakan mau pakai pengalaman tentang penulisan mau motivasi silakan intinya seperti itu Pak WD artinya secara tema dan judul kami serahkan kepada narasumber semuanya yang berkaitan untuk adik-adiknya baik terakhir saya rasa Pak WD enggak perlu banyak lagi saya tutup dengan sebuah pantun Pak WD Bapak Ibu sekalian dari jauh kapal datang pasang bendera luan kemudi dari jauh Bapak Ibu semuanya kami ucapkan selamat datang di program studi sistem informasi baik saya rasa demikian mudah-mudahan acara ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Doni tadi bisa lancar hikmat dan penuh makna mendapatkan barokah dan manfaat untuk kita semua dan mudahan juga menjadi amal baik dari Bapak Ibu semua dan kita semua agar nantinya menjadi pahala untuk kita semua saya rasa itu saja penyampaian dari saya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Baiklah terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Eki Satra Eskom Mkom acara selanjutnya arahan serta pembukaan acara secara resmi oleh Wakil Dekan 1 Bapak Fitra Lestari STMN PHD kepada Bapak Fitra Lestari STMN PHD saya persilahkan Bapak Fitra Lestari STMN PHD Bapak Fitra Lestari STMN PHD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat beri salam kepada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Pada siang hari ini perasaan bangga, perasaan bahagia kami berikan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di siang hari ini dalam sebuah forum diskusi yang ditajak oleh alumni dan stakeholder yang ada di sistem informasi yang kami hormati pertama karena penyelenggaran alumni adalah Bapak mewakili dari Pak Doni Hidayat ke alumni dari sistem informasi yang saya hormati adalah Bapak Kaprodi, Pak Eki, Ibu Siti Musa, Sekprodi Bapak Ibu dosen di sistem informasi, kawan-kawan alumni, juga adik saya, Saideh sudah lama tidak berjumpa, tapi insya Allah masih tetap ada komunikasi apa kabar Saideh? semoga setidak sehat ya Saideh ya Alhamdulillah sehat Pak masih bisa menenang bola Saideh oh itu yang masih diragukan ya dulu Dama berjibaku sama beliau, tapi sudah lama tidak berjumpa Alhamdulillah dengan forum yang ada ini kita bisa dikumpulkan dengan berbagai kondisi ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan iman Islam kita bisa bersama-sama berkumpul dalam forum ini sebagaimana yang kita agendakan bahwa kegiatan kita pada siang hari ini itu ditajak oleh IKA SI rasa bangga kami kepada ikatan alumni ini sistem informasi bahwa tingkat kepedulian dari alumni terkait dengan kondisi kita di universitas merupakan suatu kebahagiaan bagi kami karena tanpa adanya peran alumni kita akan sedikit terbatas dan mengembangkan beberapa program-program yang ada dan kami juga melihat dan mendata beberapa alumni yang telah berkipah di berbagai bidang itu sangat membanggakan kita untuk kami informasikan bahwasanya program studi sistem informasi ini mendapat akreditasi tertinggi di Fakultas Saini Teknologi cukup bangga kita bersama dan kami yakin ini juga ada kontribusi dari alumni karena akreditasi institusi itu juga terkait dengan kondisi alumni bagaimana alumni berkontribusi bagaimana alumni berperan dan inilah salah satu yang menjadi masukan terhadap proses akreditasi dan Alhamdulillah kawan-kawan alumni kami mendengarkan banyak ide-idenya yang telah diseluruhkan kepada kami jadi kami mengucapkan terima kasih kepada ikatan alumni yang telah menggagas kegiatan ini kegiatan inilah sebagai jembatan bridging bagi kita untuk bisa saling tukar informasi jadi apa yang sedang kita susun secara kurkulum secara proses mekanisme di institusi apa yang sedang berkembang di luar yang sedang dijalani alumni ini yang sedang kita pertukarkan informasinya jadi ke depan kami berharap sentuhan-sentuhan alumni insya Allah kita akan manfaatkan bersama kita akan bekerja sama bersama apalagi dengan kondisi kemudahan teknologi pada saat kondisi saat ini memudahkan kita untuk saling bertukar pikir yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah kami sangat bahagia alumni menggagas kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan mekanisme tugas akhir yang dimana kita ketahui bahwa tugas akhir itu tidak hanya satu semester bahkan ada yang mengejarkan tugas akhir sampai tiga empat semester jadi kita bisa pikirkan secara logika maksimal SKS yang diberikan ke mahasiswa itu dalam semester 24 bisa mahasiswa itu melewati 24 SKS satu semester namun tugas akhir yang dibebankan itu ada empat sampai enam SKS empat sampai enam SKS, ada yang empat SKS, ada yang enam SKS tergantung proginya itu bisa sampai tiga sampai empat semester ini adalah pertanyaan buat kita bersama apakah tugas akhir yang sedang kita emban sehingga melebihi dari 24 SKS yang kita laksanakan selama satu semester untuk itu di forum ini juga saya menyampaikan kepada seluruh alumni dan dengan kawan-kawan mahasiswa yang tugas akhir kami kemarin bersama Prodi, Alhamdulillah Prodi dan kita di fakultas merumuskan sebuah terobosan dimana saat ini alumni itu, ini saya informasikan ke narasumber jadi narasumber, Alhamdulillah yang diundang hadir pada siang hari ini adalah narasumber kita, adik saya, Saide ini berpengalaman di publikasi jadi Saide kita sekarang sedang mempersiapkan dan InsyaAllah kita mengedarkan bahwa ada terobosan tugas akhir itu best paper jadi tugas akhir, TA best paper namanya kita berikan nama karena memang apabila kawan-kawan mahasiswa bisa terbit di sebuah publikasi publikasi ini banyak jenisnya dari jurnal, dari prosiding, book chapter, berbagai publikasi yang telah di-expose ataupun telah di-publish di berbagai media itu bisa menjadi sebuah syarat untuk pelulusan jadi kami ulangi lagi, itu bisa untuk menjadi syarat sebuah pelulusan misal salah seorang mahasiswa telah melaksanakan proposal setelah proposal, presentasi berserta dosen pembimbing dan pengujinya maka dia bisa dituntun oleh pembimbingnya membuat sebuah karya ilmiah publikasi setelah mereka selesai publikasi maka langsung kita majukan untuk beliau sidang sidang basic keislaman yang artinya adalah presentasi seminar hasil telah digantikan oleh publikasi tadi jadi kita coba terobosan ini supaya pendekatannya bisa lebih terukur jadi barang siapa, kawan-kawan masiswa tugas akhir yang ingin publikasi, silahkan bagaimana saja tergantung asal disetujui oleh pembimbingnya jadi kalau pembimbing mensetujui tugas akhir itu publis di berbagai tempat dan publikasinya itu yang akan kita serahkan di fakultas sebagai syarat pelulusan maka besar harapan kami, kami titipkan bagaimana muatan dari publikasi ini ke adik saya, Saide untuk bisa memaparkan secara utuh strateginya karena memang saya melihat kebanggaan saya adalah ketika mendengar kabar bahwa publikasi Saide itu telah ada di berbagai jurnal yang berputasi indeks internasional maka tidak salah, kawan-kawan alumni memilih narasumber pertama ini adalah Saide maka untuk itu, kawan-kawan di semester akhir silahkan menempatkan momen ini bertanya secara utuh bagaimana mekanisme pembuatan publikasi sehingga itu bisa terbit di berbagai tempat tidak hanya jurnal namun proseding kita izinkan ini Saide saya informasikan proseding juga kita izinkan dan book chapter juga kita izinkan selagi dia publish dan telah terindeks di berbagai tempat nah ini yang harus kita siasati bersama sehingga kita tidak ingin lagi adanya bottleneck ataupun penumpukan-penumpukan tugas akhir dengan tetap menjaga kualitas ataupun prosedur tugas akhir secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Eki dan Bu Mona di Prodi bagaimana mekanisme pelaksanaan ini semata-mata kami susun untuk bisa meningkatkan minat kawan-kawan mahasiswa dan juga mengukur tingkat kelulusan kawan-kawan yang sedang tugas akhir terakhir inilah harapan kita bersama sekali lagi kami katakan dengan adanya peran alumni dan judul dari tema itu adalah alumni kembali dan berbagi ini suatu kebanggaan buat kita bahwa alumni itu berniat kembali dan berbagi ini kata-kata yang selalu saya ingat kita tadi melihat beberapa playernya mudah-mudahan etikat ini bisa kita kerjakan bersama demikian yang dapat saya sampaikan menyampaikan pesan dekan yang beliau sedang dalam perjalanan ke luar daerah beliau berhalangan untuk hadir di sini maka mewakil beliau secara ini kita buka bersama dengan mencapai bismillah semoga kedepannya seris ataupun periode-periode kegiatan ini dapat berjalan dengan rancar sehingga memberikan manfaat pertama manfaat buat ke alumni juga ada manfaat ke institusi Prodi Fakultas dan Universitas juga ada manfaat ke mahasiswa dan berbagai pihak-pihak terkait juga ada dalam kegiatan ini demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga ini memberikan manfaat secara utuh kepada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih atas arahan serta pembukaan acara dari Bapak acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aldi Nurul Fikri kepada Saudara Aldi Nurul Fikri saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Muhammad Allahumma ina nasalka salamatan piddin awal dunia wal akhirah wafiatan filyasat wasihatan fil badan waziratan fil ilmi wabarakatan firwiz wataubatan qoblal maut warahmatan indal maut wamaqfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi syokaratil maut suan najata minan nari wal akwa indal hisagu Allahumma gufirlana zunubana wal walidina warham kuma kama rubbayana sawirah wajamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-lahyai minhum wal amwacina kesami'un qoribu mujibu da'wah amin ya Allah amin ya khuriyah ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa dosa kami dosa bapak ibu dosen kami dan dosa kami semua yang hadir pada acara webinar alumni kembali dan berbagi program studi sistem informasi fakultas sains and teknologi tahun 2021 lancarkanlah acara kami pada kali ini dan berikanlah keberkahan pada acara kami pada kali ini ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat amin ya Rabbul Alamin Rabbana atina fit dunia hasanah wafil akhirati hasanah tawwakina azaban nar subahana rubbika rubbiza ti amma yasifun wassalamu alal mursalinu alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya akan terima kasih kepada saudara Aldi Nurul Fikri semoga dengan doa ini acara kita pada hari ini akan terjalan dengan lancar amin amin ya Rabbul Alamin baiklah dengan berakhirnya doa tersebut maka berkualah acara pembukaan kita pada hari ini saya Mutiara Ramadhani selaku MC mohon maaf atas kesalahan dan kehilangan kata saya akhiri dengan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam untuk memasuki acara inti selanjutnya yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini yaitu kepada Kakanda Saith Tafit Rezaldi kepada Kakanda Saith Tafit Rezaldi saya persilahkan baik terima kasih kepada MC hari ini Mutiara Ramadhani izin Bapak Ibu peserta webinar untuk saya selaku menteratur akan memandu kegiatan hari ini webinar pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin bersyukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesihatan kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan dan sehat walafiat seperti saat ini salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam zuriat dan sahabat dengan melafazkan Allahumma suli'ala sayyidina Muhammad wa'ala alih suyidina Muhammad selamat pagi selamat siang masuk saya dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta webinar pertama pada hari ini yang terhormat pemateri yang sangat luar biasa saya pada hari ini Kakanda Saide Eskom Emkom MIM PHD candidate yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Winsus Karyau atau yang damah ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bapak Fitra Lestari Norhiza STM PHD yang saya hormati Bapak Kaprodi Sistem Informasi Bapak Eki Saputra Eskom Emkom Ibu Sekjur Ibu Siti Monalisa STM kom dan Bapak Ibu dosen Sistem Informasi yang tak dapat kami sebutkan satu-satu yang terhormat kakak dan abang dari ikatan atau Ika Ikatan Alumi Sistem Informasi atau ikasi dan yang kami hormati Bapak Ibu serta seluruh Bapak Ibu teman-teman peserta webinar yang juga pada hari ini pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumzum dalam kegiatan webinar series yang bertajuk alumni berbagi dan alumni berbagi alumni kembali dan berbagi webinar alumni kembali berbagi adalah kegiatan series yang ditajak dan dinisiasi bersama-sama oleh program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dan pihak terkait dalam rangka memanggil kembali alumni program studi Sistem Informasi untuk datang ke Bali dan berbagi ilmu yang telah didapatkan dari dunia pasca perkuliahan atau dunia akademik setelah sarjana yang tentunya akan menginspirasi kita semuanya webinar ini juga sangat cocok untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya dengan harapan dan webinar ini akan dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa atau mahasiswi dalam menyusun tugas akhirnya saat ini kita sedang melaksanakan webinar pertama episode satu dengan judul Theories or Framework in Information System and IT's Application sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri nama saya saya Topik Rizaldi merupakan mahasiswa aktif Sistem Informasi Angkatan 2017 saya sebagai moderator pada webinar episode pertama hari ini pada webinar kali ini saya perkenalkan akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua dan disini Bapak Ibu dan teman-teman mungkin sudah mengenal beliau beliau adalah Kakanda Saidi S.com.m.com.im dan PHG kandidat kita akan sapa dulu Bapak Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, makin sehat, jumpa teman-teman semua Semoga Bapak dan kita semua disini selalu dalam keadaan sehat walafiat apalagi sekarang ini kita dalam situasi yang menuntut kita agar tetap menjaga kesehatan Nah sebelum kita sebelum kita memulai kegiatan webinar sharing session hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa CV singkat beliau, beliau merupakan dosen program studi sistem informasi Pakultas Sains dan Teknologi Uintus Karyau dan beliau merupakan researcher yang telah menerbitkan banyak paper yang terindeks oleh jurnal berreputasi internasional dan nasional dengan fokus riset knowledge management, information system, business and marketing analis, IT business strategy, dan organizational behaviors Beliau juga merupakan reviewer di beberapa jurnal internasional salah satunya IEEE dan jurnal nasional berreputasi Selanjutnya beliau pernah menjadi international speaker di beberapa seminar internasional dan nasional dan juga telah menerbitkan beberapa buku dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk pendidikan yang pertama Dr. PHD bidang information management di NTUST Taiwan pada tahun 2018 hingga sekarang yang kedua master double degree master ITS program information system tahun 2014 hingga 2015 dan NTUST Taiwan program information management tahun 2015 sampai dengan 2016 dan tentunya yang sangat membanggakan beliau adalah alumni program studi sistem informasi Uintus Karyau pada tahun 2009 hingga 2013 dan masih banyak prestasi dan portofio beliau yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi Baiklah, tanpa banyak mukadima, selanjutnya adalah penyampaian materi binar kita pada hari ini dengan topik Theories or Framework in Information System and IT is Implication Ada pun beberapa akan disampaikan terkait dengan IT model konsep, theories in IS serta penerapan yang dilakukan oleh penulis melalui pengalaman di publikasi ilmiah Baiklah, kita kepada Bapak Saideh Eskom, Emkom, MPHC kandidat disilakan dengan segala hormat Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Pak Dr. Artono MPD yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Fitral Stari PhD salah satu researcher inspirasi saya inspirasi saya dalam bidang industri publikasi di bidang industri kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kajur, Bapak Eki Saputra, Emkom dan yang sama-sama kita cintai dan senantiasa kita doakan semoga Bapak Ibu Guru kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilipat gandakan segala pahala atas ilmu-ilmu yang beliau-beliau berikan terhadap kita dan pada momen ini sebenarnya saya tidak merasa sedang punya ilmu lebih dari Bapak Ibu Guru saya di sistem informasi atau teman-teman di sistem informasi dimanapun berada mungkin pada momen ini saya lebih berkesempatan di awal untuk sharing tentang apa yang saya miliki mungkin tak banyak tapi mungkin juga ada manfaatnya nanti kemudian kepada pendahulu-pendahulu kita pendahulu-pendahulu saya teman-teman berdebat senior-senior berdebat dulunya Pak Doni atau Bang Doni dan kawan-kawan yang berkat debat-debat panas-panas dingin di masa organisasi akhirnya juga di masa kini dirasakan faedahnya, manfaatnya ketika di dunia kerja dan lain-lainnya seperti itu dan kemudian juga ada pemimbing TA saya, Pak Nesdi kemudian juga pemimbing KP saya, Bu Idria dan seluruh Bapak Ibu Guru saya di sistem informasi nah kali ini saya akan sharing beberapa isu atau beberapa apa ya framework teori di bidang information system atau sistem informasi atau IS nah gitu jadi kalau istilah researcher global researcher itu mereka sering menyebutnya IS jadi kalau besok-besok teman-teman yang backgroundnya IS kalau mendengar kata IS semoga tidak canggung lagi jadi saya akan gunakan presentasi saya dari awal ke depan dengan istilah IS information system kemudian juga saya akan sharing personal experience saya di publikasi gitu ya dan bagaimana saya mengkombinasikan atau menggunakan teori-teori atau framework yang ada di sistem informasi seperti itu kemudian saya akan tunjukkan juga satu slide saja apa saja sih jurnal di information system yang wajib diikuti maksudnya adalah kalau mazhab dalam agama kita juga ada gitu ya begitu juga dalam penelitian seperti itu gitu supaya kita tidak salah arah dan besok kalau kita mau publikasi kita tidak ditolak secara mentah-mentah gitu karena kesalahan dalam foundation fondasinya sudah salah oke saya langsung saja gitu ya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya seperti itulah saat ini saya sedang melanjutkan saya juga mahasiswa di sini di kampus Taiwan National Taiwan University of Science and Technology dengan beasiswa pemerintah Taiwan ini kampung saya di desa saya tepat di sudut ini ini rumah saya kemanapun saya presentasi saya akan selalu tampilkan ini di awal presentasi saya gitu sebagai bentuk syukur saya untuk orang tua saya gitu kemudian nah saya dulu beberapa tahun lalu pernah sampaikan ini saya nggak tahu di pernah mengisi juga kalau nggak salah sering di teknik elektro ya elektro bersama Pak Pitra terkait konsep sebenarnya karena masih seliwaran mendengar-mendengar mahasiswa menyebut saya pengen bikin jurnal gitu saya pengen bikin jurnal saya pengen bikin apa ya jurnal kalau Anda menulis sesuatu kemudian kalau Anda membuat katakanlah artikel atau paper gitu ya itulah yang tepat Anda gunakan gitu bilang saja misalkan ya saya membuat artikel saya menulis paper saya sedang mengembangkan ide tidak masalah saya menulis ide tidak masalah seperti itu tapi akan fatal akibatnya kalau kalau mahasiswa menyebut saya membuat jurnal karena karena yang Anda bikin bukan jurnal yang Anda bikin adalah artikel Anda sedang menulis sesuatu bilang aja saya lagi nulis udah itu lebih saya lagi nulis itu itulah sebenarnya penggunaan kalimat yang paling yang paling profesional di dalam dunia publikasi dalam dunia penelitian tapi kalau Anda bilang saya lagi bikin jurnal dalam tanda kutip itu kalau Anda dalam suatu forum gitu ya itu orang akan tertawa gitu maksudnya kecuali memang Anda pengen bikin jurnal yang di dalamnya ada banyak publikasi ada dalam banyak artikel misalkan satu jurnal nanti Anda bikin minimal pertama launching penelusur Anda launching jurnal namanya dalam misalkan informasi sistem jurnal kemudian Anda sudah siapkan beberapa artikel di dalamnya baru oke gitu jadi jurnal itu singkatnya adalah beberapa artikel di dalamnya gitu jadi ke depan silahkan teruskan kepada junior-junior kepada yang berikut-berikutnya gunakan menulis saja atau menulis artikel jangan bilang menulis jurnal seperti itu oke itu basic basic knowledge tapi rasanya saya merasa berdosa kalau tidak menyampaikan karena masih terdengar hal-hal seperti itu kemudian IS model konsep nah information system nah ini association for information system jadi kalau Anda bertanya apa sih asosiasi organisasi terbesar di bidang kita sistem informasi ya ini namanya AIS association for information system jadi kemanapun ke depan apapun referensi yang Anda cari silahkan mengacu ke sini association for information system yang lainnya hanyalah pelengkap jadi nenek moyangnya ini association for information system kemudian ada juga student chapter ada bagian organisasi yang itu adalah yang para pengisinya adalah para mahasiswa association for information system student chapter nah itu dia Anda bisa pergi ke website ini is.org dan disitu lengkap fondasi-fondasi dari sistem informasi oke saya pernah sampaikan juga berbeberapa persentase saya kalau ada yang mengikuti information system pada dasarnya adalah tentang kalau saya bilang tentang sosiologi dengan dan IT dan bisnis tiga aspek itu masuklah organisasi di dalamnya ada perdebatan memang kalau seandainya kok sosiologi kok kemudian organisasi kok kemudian bicaranya tentang behavior perilaku orang seperti itu nah ini yang skema yang dibikin oleh Supratek ini salah satu editor editor senior di information system bukan saya yang bilang karena saya bukan apa-apa di dalam seti informasi masih pemula masih masih merintis sama seperti kita semua tapi ini Supratek editor in chief di information system jurnal jadi kalau kita ibarat kalau mengaji ada gurunya nah dia lah gurunya jadi mau mau dipercaya mau dipercaya atau tidak seperti apa sangat disayangkan seperti itu kalau kita lihat di bagian kanan itu ada pure technical pure technical kemudian ada circle ada bagian ada lingkaran yang kosong di situ lingkaran kosong ada technical discipline kemudian ada juga di sebelah kiri kalau Anda lihat ada social social discipline atau psikologi sosiologi management nah sebelah kanan itu seperti computer science information system information system pada konsepnya pada implementasinya adalah kombinasi the technical component and the social component jadi kombinasi antara social component dengan technical component sosial di sini bukan dalam artian yang sangat sempit misalkan kegiatan sosial apa kegiatan apa ya yang tepi-tepi jalan berbagi kegiatan bukan seperti itu sosial di sini diartikan seperti organisasi bisnis proses bisnis kemudian yang berbentuk bukan IT yang berbentuk bukan hardware software itu sosial nah ini konsep basic dan harus dipegang kemudian kalau technical component nah itulah tadi masuklah software di situ masuklah programming di situ masuklah hal-hal yang tampak tangible seperti itu bisa disentuh dan lain-lain nah information system researcher bagaimana mengkombinasikan dua aspek ini seperti itu makanya ada di titik tengah itu di bagian gambar bawah fit harmony joint optimization joint optimization jadi bagaimana kedua aspek ini bisa bergabung sehingga menghasilkan suatu apa ya suatu performance yang bagus seperti itu makanya kalau kita sering disubuhi di awal-awal masuk di sistem informasi itu sama siswa baru pasti dibilang sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan seperti itu pada dasarnya pada awalnya mungkin kita ambigu maksudnya komponen-komponen seperti apa seperti itu nah komponen-komponen itulah yang dimaksudkan ada komponen sosial ada komponen teknikal ada orang yang perlu melakukan itu makanya kalau kita sering dengar mengapa organisasi adopsi IT tetapi kok gagal mengapa banyak adopsi ERP sistem tapi pada akhirnya gagal nah karena organisasinya hanya peduli pada aspek teknikal hanya peduli pada aspek kecanggihan teknologi nah dia tidak peduli itu terhadap aspek sosial aspek sosial apa misalkan siapa sih yang ngurusi IT-nya pengetahuan si staff atau si employee memanfaatkan IT-nya bisa gak ngerti gak dia knowledge-nya sampai tercukupkan atau tidak seperti itu nah itulah problem yang perlu diselesaikan kalau kita bicara secara information system principle atau view dari seorang information system researcher seperti itu ya pada akhirnya kalau secara humanistik itu manfaatnya ya misalkan kualitas job satisfaction kualitas pekerjaan kita tercapai kemudian kualitas dalam kehidupan kita tercapai misalkan sekarang kita memanfaatkan zoom untuk sharing knowledge tercapai nah itulah yang sedang saya saya gak bayang kalau seandainya panitia-panitia hari ini gak sehebat hari ini gak sekeren hari ini ya mungkin gak terlaksana kalau seandainya itu yang artinya secara sosial secara sosial dipenuhi dalam produksi sistem informasi dalam mengadakan agenda ini artinya punya panitia punya kapasitas disitu untuk memanfaatkan fitur online seperti ini contoh sederhananya akhirnya better performance dan lain-lain itu tercapai seperti itu oke saya lanjut nah teori-teorinya apa saja ada banyak sebenarnya anda bisa ke website yang tadi saya sebut kemudian bisa ke website yang di bagian bawah ini paling bawah ini is.teorizip.org seperti itu nah itu ada ada puluhan bahkan mungkin ada ratusan tapi saya akan sampaikan beberapa framework yang pernah saya gunakan kemudian cara cara masuknya ide-nya seperti apa seperti itu nah pertama socio-technical teori jadi secara penamaan secara penamaan ini kita sudah bisa tangkap hampir beda-beda tipis yang seperti saya diambilkan ada socio ada teknikal socio ini sebenarnya adalah sosial maksudnya disitu adalah organisasi adalah proses bisnis nah teknikal yang tadi yang saya sampaikan hardware dan lain-lain yang tangible di socio-technical sistem ini ada beberapa aspek nah kalau kita lihat gambar disini ada struktur organisasi kemudian bagian bawah itu ada people nah jadi sosial sistem ini ya mencakup lah people sama struktur di people-nya itu ya pengetahuan kapasitasnya orang tersebut gitu kemudian di struktur ya organisasi karena karena kalau kita adopsi IT kemudian kemudian gak ada tuh tim IT-nya yang ngurusin itu ya gak jalan nah itulah contoh struktur gitu kemudian ada juga fisikal sistem hardware software facility yang yang kita sudah sangat paham tentang itu kemudian ada juga di bagian bawah kanan itu ada task atau pekerjaan list nah jadi jadi secara secara keseluruhan kalau Anda pengen adopsi IT ini misalkan Anda melihat suatu case di mana ada permasalahan software-nya ada gitu hardware-nya ada gitu tetapi kok malah gagal gitu nah Anda bisa teliti tuh Anda bisa teliti dengan menggunakan framework ini misalkan coba kita cek mereka punya list pekerjaan maksud saya list pekerjaan proses bisnisnya benar gak itu masuk dalam perspektif task atau word-nya disini gitu kemudian secara people people-nya berkapasitas gak punya kapasitas gak untuk ngurusin yang yang dikerjakan disitu gitu kemudian struktur organisasi top level manajemennya ngedukung gak nah itu kalau kita bicara secara keseluruhan teori ini gitu tetapi pertanyaannya yang muncul apakah semua elemen-elemen yang ada di dalam misalkan ini ada empat nih kalau kita bicara secara gamblang ada empat komponen apakah harus digunakan gitu ya mungkin itu akan menjadi pertanyaan juga nah tidak harus tidak harus Anda menggunakan empat gitu lalu kemudian Anda Anda dibilang oh berarti Anda adopsinya cuma dua kemudian berarti gagal enggak enggak gagal Anda mengadopsinya dua itu bisa jadi jadi limitation Anda di bagian kekurangan penelitian kalau menurut saya sih bukan kekurangan penelitian ketika kita tidak mengadopsi semua elemen di dalam suatu teori bukan kekurangan penelitian istilahnya tapi lebih kepada memang kondisi di suatu permasalahan itu tidak memungkinkan kita tidak memungkinkan kita untuk menggunakan seluruh elemen yang ada di dalam teori tersebut gitu nah jadi kondisinya di lapangan tidak meng-cover jadi tidak harus tidak harus dalam artian mengambil semua elemen-lemen yang ada di dalam framework ini misalkan seperti itu nah kemudian level of analysis ada dua yang akan saya sampaikan setiap gambar ini pertama modelnya bagaimana kemudian framework di dalamnya kemudian cara menggunakannya contoh-contoh sederhananya kemudian level of analysisnya ini seperti nanti kalau kita sebar questionnaire atau kita analisis dia di level apa maksudnya apakah di level individu seperti anda nyebar questionnaire ke employee atau ke worker atau ke pekerjanya atau dia di level organisasi kalau seandainya kita nyebar questionnaire itu satu organisasi hanya satu responden tidak boleh lebih nah kalau dia level organisasi satu organisasi misalkan katakanlah Cepron anda pengen nyebar analisa IT level organisasi Cepron hanya boleh satu responden tidak boleh tidak boleh kita nyebarkan responden ke 100 employee yang ada di Cepron nah itu tidak bisa di generalisasi nanti hasilnya kalau level organisasi tapi kalau seandainya kita level individu dalam artian kita hanya khusus menganalisis Cepronnya aja boleh jadi satu organisasi boleh respondennya semua khusus di Cepron jadi ada level-level analisis yang perlu diperhatikan karena fatal sebenarnya kalau seandainya ide penelitian kita bagus framework kita bagus usulan solusi kita bagus ternyata metode pendekatan kita salah salahnya seperti itu ternyata ide kita itu di level organisasi tapi kita ngumpulin datanya level individu itu langsung ditolak kalau kita submit atau kita apply ke suatu jurnal mengirimkan artikel kita ke suatu jurnal seperti itulah kurang lebih kemudian lanjut lagi diffusion diffusion of innovation teori atau DOI jadi sering disebut DOI kalau dalam istilah penelitian saya masih lagi menggunakan teori ini teori ini diffusion of innovation teori ini bagaimana suatu inovasi inovasi IT misalkan inovasi adopsi terakhir saya menggunakan adopsi big data analitik jadi kalau perusahaan ingin adopsi big data analitik ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan misalkan kalau berdasarkan konsep ini ada technical compatibility kemudian ada technical complexity kemudian ada relative advantage kemudian ada AS implementation sukses atau adoption jadi ketika mengadopsi suatu IT apalah itu namanya terserah karena kemarin barusan saya mengadopsinya big data analitik jadi secara compatibility kenyamanannya kenyamanan itu compatibility kesiapannya si organisasi gimana jadi di questionnaire kita itu misalkan ketika ngumpulin data pertanyaannya adalah sejauh mana seandainya kalau adopsi big data analitik ini dilakukan oleh perusahaan siap gak perusahaan tersebut dengan knowledge yang mereka mengadopsi IT tersebut kemudian sejauh mana kompleksitinya maksudnya kompleksiti disini adalah kesulitannya nanti jadi pertanyaan-pertanyaan di kompleksiti ini terkait kesulitan big data big data analitik tersebut keuntungannya di bagian bawah jadi kalau dianalisa ketiga aspek inilah nantinya yang menentukan apakah AS implementation itu atau information system dalam hal ini big data analitik tadi itu mendukung atau tidak ke dalam organisasi teori ini bisa digunakan di level grup atau industri kemudian komunitas gak bisa dilakukan secara individu maksudnya tidak boleh kalau respondennya itu hanya satu perusahaan karena framework ini dibikin untuk level organisasi atau level industri artinya perlu banyak organisasi sebagai responden ini tantangannya untuk mengadopsi teori ini misalkan kalau perlu 100 responden berarti perlu 100 organisasi itu yang sulit makanya perlu kolaborasi di dalam riset supaya ketika ngumpulin data punya kenalan link dimana-mana untuk level organisasi berikutnya organisational knowledge creation ini knowledge creation atau knowledge management kemudian juga jadi kalau kita adopsi IT atau kita menggunakan teknologi di dalam satu organisasi ada aspek kecil yang sering kita abaikan kita hanya melihat fituristik melihat ke depan kecanggihan suatu teknologi misalkan adopsi ERP atau adopsi-adopsi teknologi yang canggih terserah apa yang misalkan kayak sekarang kalau seandainya iPhone 13 lagi launching baru launching beberapa bulan lalu kecanggihannya luar biasa ternyata usernya penggunaannya gak ngerti memakai fitur-fitur baru yang ada di iPhone 13 percuma jadi mengeluarin duit puluh tiga puluhan juta empat puluhan juta tetapi gak ngerti fitur kenapa itulah lahirnya kenapa perlu teori ini organisasi pengetahuan bagaimana penciptaan pengetahuan untuk employee untuk user yang menggunakan IT tersebut berjalan jadi gak bisa adopsi IT ternyata orang-orang di dalamnya tidak mengerti menggunakan IT tersebut kalau Anda punya pemikiran punya paradigma punya ide oh iya ini ada kasus disini ternyata banyak employee-nya gak paham pakai IT padahal IT-nya udah canggih fiturnya sudah lengkap tetapi ternyata bapak ini tidak bisa mengerti menggunakan fitur ini atau beberapa lagi viral belakangan terkait orang tua-orang tua yang dipaksa guru-guru yang sudah senior dipaksa menggunakan komputer untuk tes kelulusan mereka seperti itu itu kan IT-nya bagus yang salahnya itu penyelenggara dalam artian gak mencocokkan dengan kondisi di lapangan itu fatal karena gak perhatikan knowledge setiap orang pengguna tersebut knowledge creation ini salah satu alihnya kalau di jurusan itu ada PNSD kebetulan saya juga dulu bersama Pak NSD membuat paper terkait ini kemudian task teknologi fit jadi ada pekerjaan kemudian ada teknologi kurang lebih seperti saya sampaikan di awal pembuka tadi jadi ada list pekerjaan yang membutuhkan dukungan IT seperti itu jadi apapun itu list pekerjaan kalau dalam bayangan Anda misalkan kalau di Prodi contoh sederhananya pembuatan surat aktif kuliah dan lain-lain seperti itu itu kan bisa di cover sebenarnya secara teknologinya misalkan kita tinggal masukkan student ID di website kita atau di apa lagi satu lagi website-nya yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen yang kita bisa membuat membuat sebenarnya surat aktif kuliah dan lain-lain mungkin kalau saya lagi ada Civitas Akademika Pak Dekanat di sini jadi kalau di kampus saya di sini saya nggak compare sebenarnya saya nggak meng-compare karena kan udah beda secara negara maju sama negara berkembang tapi contoh sederhana jadi kalau saya mau bikin surat aktif kuliah saya tinggal login ke akun saya dan sudah ada di situ surat aktif kuliah saya itu contoh ada pekerjaan yang membutuhkan teknologi sangat sederhana sebenarnya jadi mungkin ada juga aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan seperti itu dan itu akan berdampak terhadap performance yang misalkan pekerja atau employee yang ada di suatu perusahaan lebih enak sebenarnya dia kita harapkan berinovasi secara ide berinovasi secara program ke depan program jangka panjang jadi dia nggak disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya bisa di cover secara teknologi harusnya IT teknologi itulah peran information system seperti itu bagaimana meng-cover secara global isu-isu itu seperti itu nah ini teknologi acceptance model atau TAM jadi ini mungkin Anda sudah sering dengar jadi saya tidak akan sampaikan secara lebih detail jadi ini TAM pasti Anda sudah salah dengar cuman problemnya adalah problemnya adalah ketika menulis menulis suatu teori yang katakanlah sudah sangat banyak dipakai oleh orang kita tidak bisa lagi menggunakan cara yang sama yang orang lain sudah gunakan itu kenapa paper atau publikasi kita ditolak karena kita sama saja nulisnya cara nulis kita cara kita ngembangin isu di dalamnya dengan publikasi-publikasi artikel sebelumnya dan itu pasti ditolak kenapa? karena secara kontribusi orang itu sudah lebih dulu secara pengalaman orang itu sudah lebih sudah lebih panjang sudah lebih banyak nah kita penulis baru kemudian kita tiru tok-tok gitu ya 100% mirip dan itu biasanya akan di auto-reject atau akan di dash-rejection ditolak di meja seperti itulah di depan gitu loh gak ada proses review dan lain-lain seperti itu gitu nah jadi ajakannya adalah kalau pengen memang mau mengadopsi teknologi acceptance model ini carilah cara penyajian yang sedikit beda dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu jangan gunakan hal-hal yang sama apalagi kalau teori itu sudah banyak dipakai bukan berarti ketika teori sudah banyak dipakai kita tidak boleh gunakan tidak ini persepsi paradigma yang fatal yang salah menurut saya kalau teori sudah sering dipakai kemudian kita gak boleh pakai gak gitu kalau seandainya kenapa itu muncul karena cara yang kita sajikan sama kalau seandainya sama dengan yang sebelum-sebelumnya yaudah terlarang berarti gak boleh dipakai karena gak boleh dipakai dalam artian cara penyajian kita sudah sama dengan apa yang orang sajikan sebelumnya tapi kalau isunya beda agak unik gitu misalkan kalau orang sebelumnya di level individu kemudian kita coba di level tim tim ICT kemudian kita coba naikkan ke level organisasi atau secara bersamaan kita analisa di level individu kita analisa level tim kemudian kita analisa di level organisasi dan ini kontribusinya akan sangat besar untuk peluang bisa diterima di publikasi juga akan sangat besar karena kita secara bersamaan kontribusinya tiga gitu secara metode nanti di akhir saya sampaikan sebenarnya kontribusi itu apa saja bentuknya apakah hanya berupa ide apakah hanya berupa metode apakah hanya berupa kecanggihan teknologi apakah hanya berupa banyaknya framework di dalam model kita banyaknya teori di dalam model kita seperti itu kemudian TOE Technology Organization Environment jadi ini juga salah satu teori yang lagi saya pakai kalau mau diskusi boleh nanti lebih detail di salah satu paper saya yang tadi DOI teori DOI yang saya pakai kemudian TOE yang saya baru pakai juga jadi Technology Organization Environment jadi ada tiga aspek jadi Anda perlu lihat gambar ketika saya sampaikan jadi ada di kiri itu external task environment jadi kemudian ada di situ industri karakteristik market structure kemudian ada teknologi support infrastructure government regulation nah itu bagian dari environment jadi misalkan gimana sih dengan analisis kalau seandainya kita pengen pakai konsep ini pakai framework ini nah kita lihat informennya informennya itu bagaimana regulasi misalkan dalam pertanyaan kita apakah 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 praktek apa ya jual beli gitu ya jual beli online dikatakanlah di Riau sudah mendapat regulasi secara resmi oleh pemerintah tempat itu bisa jadi pertanyaan tapi sebenarnya secara questionnaire sebenarnya kita tinggal adopsi dari penelitian sebelumnya tinggal kita modif cocokkan dengan konteksnya kita seperti itu nah kemudian organisasi 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 variabel organisasi disini ada formal informal struktur kemudian ada komunikasi proses size jadi juga aspek-aspek ini mempengaruhi adopsi dari IT tersebut kalau organisasinya nggak jelas strukturnya 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 nggak ada niatan untuk mendukung inovasi IT nggak bisa juga jadi ini bisa jadi pertanyaan nanti bisa dilihat apakah aspek organisasi memiliki kontribusi terhadap adopsi IT di suatu perusahaan tersebut atau secara global di industri misalkan industri supply chain dan lain-lain seperti itu kemudian teknologi ketersediaannya seperti apa karakteristiknya seperti apa nah sebenarnya oke saya lanjut dulu nah ini juga unified theory of acceptance and use of technology ini saya yakin Anda sering dengar si penkates model ini utaut jadi utaut model beda-beda sama dengan utaut model sebenarnya ini lebih banyak aspeknya gitu ya lebih banyak variabelnya ini kalau Anda lihat di petek-petek itu biasa disebut dengan variabel biasa disebut dengan faktor atau disebut dengan item seperti itu jangan dibingungkan karena setiap paper mereka menggunakan mekanisme penyebutan yang berbeda supaya inovasinya sedikit berbeda dengan paper-paper yang sudah terbit sebelumnya tetapi pada dasarnya pada prinsipnya bentuknya sama jadi faktornya itu sama seperti itu nah pemanfaatannya juga di level individu sama dengan si thumb model tadi seperti itu nah ini mungkin juga teori yang jarang Anda gunakan jarang Anda dengar di level TA absorptive capacity theory jadi bagaimana suatu organisasi mampu menyerap knowledge dari luar jadi bagaimana salah satu contohnya misalkan yang sedang kita lakukan sekarang ini misalkan si fakultas sains teknologi atau Winsuska dalam hal ini sedang menyerap knowledge dari menara sumber misalkan seperti itu atau dari para alumni yang lain yang ingin knowledge-nya itu dimanfaatkan oleh internal internal dalam hal ini Anda sebagai sedang menulis TA dalam hal itu atau para bapak-ibu yang sedang menulis ide penelitian jadi knowledge-nya dari eksternal kemudian dimanfaatkan oleh internal absorptive capacity ini dengan isu-isu seperti itu bisa dipakai seperti itu tapi levelnya organisasi jadi jangan level organisasi di sini saya ulangi lagi level organisasi responden satu organisasi hanya satu responden jangan satu organisasi responden diambil 100 di organisasi itu salah itu kemungkinan besar akan direjek oleh si jurnal atau si editor atau si reviewer karena gak cocok dengan lahirnya teori ini kemudian kita pakai dalam konsep individu ini kan ada di bawahnya ada grup ada firm ada industri interorganisasi kemudian sosial capital sosial capital teori ini lebih kepada sosial tadi ada struktural dimension kemudian kognitive dimension kemudian relational dimension kalau Anda lihat ini kok gak ada IT-nya seperti itu ini kok gak ada informasi sistemnya atau lebih jauh lagi teknologinya gak ada sama sekali para researcher di bidang sosial capital juga memperhatikan bahwa ternyata pemanfaatan misalkan kita praktik jual-beli nih praktik jual-beli online kita gak pernah ketemu sama penjualnya atau kita gak pernah juga kejumpa sama yang bakal mengirimkan barang kita sampai ke rumah tanpa ada aspek seperti trust kemudian apalagi apa ya disini disini seperti struktural dimension kemudian bagian-bagian lain yang itu secara sosial kita miliki praktik jual-beli online mungkin gak akan terjadi karena pada dasarnya kita gak percaya pada semua orang sebelum dia membuktikan bahwa memang benar seperti itu nah social capital teori hal-hal social teori seperti ini lahir ya untuk meng-cover kondisi-kondisi dimana perlu aspek sosial ketika menganalisis adopsi atau pengembangan suatu teknologi kalau saya sebutkan secara ini akan bingung tapi cara penggunaannya kurang lebih seperti itu kalau Anda punya ide yang kurang lebih saya sampaikan bisa mengadopsi itu tentu analisa lebih dalam diperlukan kemudian ambidexterity teori ini teori yang sering saya gunakan satu tahun terakhir seru saya seru teori ini adalah saya suka saya suka saya baru baru dapat di satu tahun terakhir dan saya jatuh cinta dengan teori ini dan ternyata fakta di lapangan demikian maksud saya fakta di lapangan seperti ini kita bikin IT misalkan kita IT sedang berkembang dengan pesatnya kalau dulu kita nggak mengenal AI Artificial Intelligence atau sekarang malah Artificial Internet of Things AIoT yang sedang berkembang juga kemudian ada marketing analitik yang kita nggak perlu nganalisa behaviornya si penjual atau jual-beli online bagaimana membeli barang kita nah teknologi-teknologi yang canggih ini sebenarnya ketika perusahaan ingin mengadopsi dia lupa bahwa dia juga punya IT yang tradisional kayak website email dan itu kan kalau kita bicara sekarang itu udah tradisional walaupun di IT itu perlu dipahami IT-IT tradisional seperti ini dalam konsep teori ini disebut eksploitatif eksploitasi jadi mereka punya resource IT saat ini IT resource yang mereka miliki saat ini itu harus terus dieksploitasi jadi harus terus dimanfaatkan IT sekarang dengan barengan mengadopsi IT-IT yang canggih kayak tadi itu kayak marketing analitik kemudian bisnis data analitik dan lain-lain yang secara barengan nanti perusahaan juga juga menjalankan satu eksplorasi IT eksplorasi kemudian satu lagi IT eksploitation seperti itu kayak supply chain kemarin saya nulisnya terkait bagaimana supply chain itu bisa tetap jalan dalam kondisi krisis saat ini karena supply chain seperti industri seperti perminyakan salah satu terbesarnya di Indonesia dan ASEAN terbesar adalah Indonesia karena COVID itu berdampak terhadap ASEAN minimal secara global itu juga berdampak terhadap dunia jadi supply chain si proses supply chain si industri perminyakan ini dan lain-lain itu akan terhambat jadi bagaimana si pusat ini tetap mengeksplorasi IT juga memanfaatkan kondisi IT sekarang jadi pada konsepnya IT ini teori ini adalah satu sisi memanfaatkan IT yang ada satu sisi mencoba pelan-pelan mengadopsi teori yang ada saya dulu baru-baru ini ada masa transisi sebagai dosen mungkin Bapak Ibu juga mengalami dari Bank BRI Bank BRI Bank Rakyat eh sorry BRI Sariah menuju Bank Sariah Indonesia BRI Sariah menuju Bank Indonesia jadi kalau secara saya teorikan strategi yang mereka pakai itu strategi yang mereka pakai itu adalah exploration eksploratif jadi dia hanya mengeksplorasi teknologi terbaru berpindah secara penuh dari BRI ke BSI Sariah dengan catatan mereka hanya menggunakan kode rekening tetapi teknologinya dia pindah sebelumnya problemnya adalah problemnya adalah banyak muncul problem apalagi terutama saya yang lagi di luar negeri nggak bisa menggunakan rekening saya kemudian kawan-kawan juga yang lagi di luar negeri saya nggak bisa menggunakan akhirnya kita berdebat di situ saya harus balik ke Indonesia untuk aktifasi dana lain setelah saya debat kemudian saya juga bilang saya background saya IT dan ini-ini-ini akhirnya video call dan selesai masalahnya saya bahkan sekarang sudah bisa menggunakan tanpa harus saya balik ke Indonesia padahal aturan dia aturan kebijakan dia itu wajib balik ke Indonesia akhirnya setelah diskusi-diskusi bisa gitu maksud saya perusahaan seringkali kayak gitu jadi dia egois dalam artian yaudah usernya ngikut aja ke kita kalau nggak mau yaudah kabur nggak bisa kayak gitu sebenarnya itu salah satu contoh inovasi IT yang fatal sebenarnya kalau dia negara maju itu BSI selesai karena sekarang ini kondisinya karena dia monopoli jadi secara IT dia monopoli secara user banking dia monopoli jadi monopoli dalam artian ya dialah satu-satunya opsi tapi kalau di negara maju hal seperti itu Assalamualaikum tinggal maksudnya ya tutup bisa tutup jadi inovasi seperti itu sebenarnya salah cuman karena dia monopoli dia punya hak penuh user akhirnya nggak mau ngikut ya bagi yang kurang yang nggak peduli terkait inovasi inovasi IT ya ngikut aja tapi bagi kita yang lagi nulis artikel yang kebetulan lagi menggunakan teori yang kayaknya ini berhubungan mungkin karena Anda juga sering pernah dengar di mata kuliah ERP kalau kita mengadopsi ERP ada yang disebut dengan sistem paralel jadi sambil jalan teknologi sekarang juga teknologi baru juga dimasukkan pelan-pelan bukan di replace bukan di bukan 100% digantikan kayak gitu nah itu itu salah sebenarnya nah itu teori itu nah ini teori yang sering kalau Anda pertama kali masuk SI mungkin dikenalkan dengan teori ini yaitu teori dari Dillon & McClain jadi ya teori ini berkembang kemudian ada update terbarunya seperti ini bentuknya ya menganalisa lah menganalisa kualitas informasi kualitas sistem kualitas servis seperti itu nah problemnya karena ini sudah terlalu banyak juga seperti Utaut dan yang lain saran saya ketemu mengadopsi IT ini ya kombinasikan lah dengan model-model yang lain yang bisa dikombinasikan gitu atau minimal agak unik usernya gitu usernya agak beda dari yang ada kemudian apa lagi ya levelnya agak dibedakan kalau seandainya kita tidak bisa berkontribusi secara teori kontribusilah secara lain dan itu akan menjadi nilai plus ketika submit ke jurnal oke ini personal experience saya personal experience ini maksudnya saya menggunakan beberapa teori untuk ketika saya nulis artikel oke saya akan cepat aja nah ini teori teori ini sebenarnya ada teori ini lahir dari kerangka teori dari biologi nah unik ya aneh ya jadi orang SI kok mengadopsi teorinya teori dari biologi jadi kita lagi dalam masa pandemik pandemik pertanyaan besarnya adalah bagaimana perusahaan bisa survive bagaimana organisasi bisa survive itu pertanyaan besarnya jadi untuk menurunkan pertanyaan-pertanyaan itu saya mencari teori yang teori terkait kemampuan survive nah muncullah saya menemukan beberapa list dua apa tiga yang terbaik akhirnya saya dapat teori ini teori ini sebenarnya kerangka tubuh manusia jadi kerangka tubuh manusia itu digambarkan digambarkan oleh teori ini dalam konteks dimana organ tubuh kita itu secara biologi itu selalu bisa survive dalam keadaan apapun dalam keadaan tertekan terutama ya kita terus mencari ide untuk survive nah lahirlah teori FEMO ini kemudian bagaimana cara saya menghubungkan secara SI-nya gitu secara SI-nya gimana sih cara menghubunginya gitu nah disini disini saya gunakan misalkan secara manajemen saya ambil aspek dari environment saya ambil sorry ambil aspek dari virtual enterprise supply chain virtual enterprise jadi secara environment virtual itu secara online jadi organisasinya akhirnya beralih ke online seperti itu nah kemudian secara sistem sistem oriented disini ada sistem di bagian bagian bawah operation gitu ya nah sistem saya ngambil lah big data analitik big data analitik sebagai supporting sistemnya gitu nah kemudian knowledge ambil dexterity capability nah pertanyaannya adalah bagaimana mungkin knowledge bisa masuk dalam sistem kalau paradigma pemula paradigma pemula saya diri dulu gitu ketika mendengar kata sistem pasti yang saya berpikir adalah IT saya berpikir adalah hardware saya berpikir adalah software information sistem ya seperti itulah yang berhubungan dengan teknologi secara tangible ternyata tidak kalau bicara sehat sistem itu juga bisa masuk di dalamnya suatu proses suatu pendekatan pendekatan aktivitas bisnis itu bisa masuk dalam sistem tinggal kita cari referensi-referensi pendukung jadi nulis itu sebenarnya akhirnya saya bilang kuat-kuatan kita cari pendukung cari referensi seperti itu jadi itulah kontribusinya nanti kalau orang bilang nulis itu adalah bukan sistem saya bilangnya sistem dengan menampilkan referensi di lain hal mungkin nanti saya bilang nulis bukan sistem jadi artinya bagaimana perkembangan secara dinamiknya itu yang perlu kita perhatikan seperti itu nah jurnal ini barusan terbit kemarin di jurnal bisnis research alhamdulillah kemudian ada grant juga dari Taiwan sekitar nah segitulah seperti yang Anda tampak di layar alhamdulillah dari pemerintah Taiwan juga mendapat dukungan itu kemudian ada lagi yang teori lain kemudian teori lain ini nah ini teori yang saya pakai yang tadi di awal socio-technical nah saya melihat ada aspek ketika secara sistem mengembangkan secara sistem disini muaranya adalah bisnis continuity innovation bagaimana bisnis itu tetap berjalan di masa krisis nah kalau di paper tadi saya bahasa secara COVID ini secara krisis karena pada dasarnya COVID itu adalah keadaan krisis keadaan pandemi karena kalau kita menggunakan kata COVID itu akan hanya berlaku penelitian kita mungkin 2-3 tahun masa COVID berakhir selesai ide-ide kita tapi kalau kita menggunakan istilah krisis atau pandemi mungkin nggak tahu kita 10 tahun walaupun kita nggak harapkan akan ada muncul lagi krisis-krisis bentuk lain dalam artian artikel kita masih bisa dipakai seperti itu nah ini terbit di salah satu jurnal di IEEE dan mendapat riset grant dari kampus Cina salah satu kampus saya bukan kampus saya disini tapi kolaborasi dengan salah satu penulis disana dengan nilai seperti itulah jadi kenapa saya sebutkan supaya juga memotivasi untuk adik-adik ternyata nulis itu bukan sekedar publikasi cari duit saya bilang kasar saya bilang cari duit dalam artian kalau memang momennya lagi menulis yaudah kolaborasi Anda nanti nantinya ajak kolaborasi dengan orang kemudian kalau memang secara internasional carilah kolaborasi internasional yang itu punya peluang untuk research dan kita nggak mulu-mulu dalam artian kita butuh dana untuk survei kita butuh dana untuk tenaga kita yang kita habiskan pemikiran kita yang kita gunakan dan lain-lain waktu kita seperti itu jadi motivasi juga untuk teman-teman kalau lagi nulis jangan berpikiran hanya menyelesaikan TA jauh daripada itu insyaallah bahkan membantu untuk beasiswa dan itu lain cerita sebenarnya kalau saya cerita terkait itu mungkin akan beda topiknya nanti karena pada saat saya juga membantu dari publikasi membantu saya mendapatkan beasiswa kemudian ini juga di salah satu jurnal jurnal enterprise information management ini teorinya saya pakai ethics jadi efektif technical and human implementation of computer system jadi human computer interaction orang-orang human computer interaction juga bisa menggunakan teori ini seperti itu saya lanjut aja ini teori yang tadi yang knowledge creation di awal saya paparkan ini saya pakai di sini ini nggak analisa saja sebenarnya nggak ada survei data jadi saya menganalisa bagaimana kalau kita lihat di sini apa yang company kita ketahui sekarang ini apa yang company kita butuhkan ke depan ini berkaitan dengan strategi misalkan kalau seandainya produksi informasi punya target dalam 5 tahun ke depan minimal alumni nya S2 S2 70% dari lulusan tahun berapa untuk mencapai visi itu tentu membutuhkan knowledge tentu membutuhkan analisa dulu apa yang kosong dalam aspek ini siapa yang nggak punya bagian mana yang kita belum punya kapasitas sama sekali teori ini bisa menganalisa kondisi-kondisi seperti itu kemudian ini salah satu kolaborasi juga dengan dosen kita Ibu Idria dan kawan-kawan di jurnal SSCI jurnal web of science juga ini teori utahut tadi nah Ibu Idria ada nggak jadi saya agak berdebat juga sama Ibu Idria kemarin ketika paper kedua ini karena paper conference juga sebelumnya ada debatnya adalah bentuknya sama karena dikerjakan bentuknya sama dalam artian akhirnya ceritanya itu diputar kalau seandainya awal ceritanya misalkan performance misalkan disini social influence ke behavior intention kalau gitu kita lihat dari faktornya saya putar ceritanya dari behavior intention membutuhkan faktor-faktor ini jadi supaya memiliki sedikit perbedaan dari paper sebelumnya seperti itu nah kemudian ini yang saya bilang ini terakhir terkait kontribusi jadi bagaimana paper kita supaya diterima di jurnal supaya diterima jurnal bereputasi seperti itu kontribusinya sebenarnya ada banyak jenis misalkan secara population jadi kalau seandainya paper sebelumnya secara responden dia di respondennya di level individu saya bilang tadi kita naik sedikit ke level tim atau kalau dia seandainya sudah di level tim kita turun aja ke level individu sebenarnya jadi mana kira-kira aspek yang kosong kita isi disitu disini banyak misalkan ada gap di analisa kemudian ada gap di implication kemudian ada gap di metode kemudian ada gap secara konsep gap secara teori jadi tidak hanya secara teknikal karena jurnal itu lebih suka sebenarnya contribution to knowledge jadi kontribusi kita secara perkembangan pengetahuan kalau saya bicara jurnal mereka lebih suka contribution to knowledge jadi kontribusi kita ke pengetahuan tapi kalau secara industri atau secara pasar mereka lebih suka secara praktikal tergantung kalau kita memang sekarang outputnya targetnya jurnal berarti kita berusaha mencari kontribusi to knowledge tapi kalau nanti industri yaudah kita coba simulasikan bagaimana paper kita itu bisa diaplikasikan dalam aspek industri seperti itu jadi jangan terpaku hanya pada aspek apa ya misalkan ngembangin ini ngembang itu kemudian kalau untuk masuk ke jurnal ternyata nggak ada kontribusi to knowledge nya atau udah capek akhirnya kontribusi to knowledge nya nggak dijabarkan secara detail makanya kalau di discussion itu di discussion section sebelum conclusion ada diskusi diskusi itulah biasanya terbagi dua bagian minimal pertama kontribusi ke pengetahuan kemudian kontribusi ke organisasi kalau kontribusi ke pengetahuan misalkan menutupi menambahkan gap-gap secara pengetahuan yang ada sekarang kalau kontribusi ke perusahaan perusahaan pakai adopsi IT ini seperti apa caranya kita pandu sedikit banyaknya karena nggak harus paper itu memandu dari nol sampai selesai kalau misalkan kayak saya tadi saya ngusulin big data analitik saya nggak harus memandu si perusahaan di dalam paper itu bagaimana mengadopsi big data analitik nggak perlu itu bukan urusan saya kalau seandainya dia mau urusin yaudah dia bayar konsultan big data dia bayar konsultan konsultan programming untuk itu saya sebagai researcher sebagai scholar hanya mengambangkan ide-ide tersebut masalah praktik yang bukan urusan saya kalau mau saya dibayar saya bayar orang lain seperti itu bahasa pragmatisnya seperti itu kemudian ini jurnal ini anda boleh foto aja boleh screenshot terserah ini jurnal-jurnal di dalam sistem informasi saya sudah sampaikan ini kalau nggak salah di tahun lalu terkait mengaculah ke sini kalau anda pengen belajar konsep-konsep mengaculah ke sini supaya nantinya tidak salah arah karena saya dulu juga di S2 masih salah arah dan jangan sampai kejadian kepada anda karena nanti kalau mau S3 kesulitan kesulitan karena secara konsep sudah salah dan dosa besarnya itu adalah saya terlalu banyak baca paper dan ternyata paper itu paper-paper predator jurnal-jurnal yang hanya ingin tulisan kita tapi bukan mengontrol kualitas tulisan kita jadi diterimanya saja kita kirim yaudah terima kita diap-abis tanpa mengontrol ini salah ini nggak benar makanya normalnya kalau jurnal bagus itu biasa 7 bulan 1 tahun baru bisa terbit seperti itulah karena gini kalau kita membaca artikel yang salah yang saya rasain ini pengalaman pribadi yang saya rasain karena panjang membaca artikel yang dalam waktu panjang membaca artikel yang salah yang kualitas jurnalnya sangat-sangat buruk bahkan predator jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal yang salah jadi di pola pemikiran saya itu ketika nulis alurnya seperti ini harus misalkan dari A ke Z ternyata enggak ternyata ketika saya baca jurnal yang bagus nulisnya itu nggak kayak gitu nulisnya misalkan kita A ke B dulu kemudian misalkan ke D nanti ke D balik dulu lagi ke C ke C balik lagi ke F nah jadi ternyata pola itu pola salah itu terbentuk lah di pemikiran saya karena ketika nulis-nulis awal-awal ya awal-awal PhD gitu ya apalagi levelnya masih konferens lah arti-artikel konferens artinya setelah profesor saya bilang kamu ini rugi rugi besar artikel kamu terbit di konferens padahal kamu capeknya sama letihnya sama mikirnya sama resursus yang kamu keluarkan sama banyaklah hal-hal yang dirugikan akhirnya kenapa kamu nggak langsung ke jurnal sayang gitu maksudnya kita di jaman jahili ya maksudnya jaman-jaman yang kita belum punya knowledge untuk punya kapasitas untuk itu jangan-jangan sampai terjadi ke Anda supaya tidak terjadi ke Anda ya mengaculah ke jurnal-jurnal ini jadi saya kalau ada artikel gitu ya kalau lihat dulu jurnal dari mana sebagus apapun siapapun penulisnya mau dia profesor mau dia pimpinan tertinggi lah entah dimana lah dia profilnya tertinggi gitu ya kalau saya baca jurnal oh ini bukan jurnal saya saya nggak baca saya nggak mau baca bukan karena mungkin tulisannya jelek bukan karena saya tidak suka dengan cara orang maksudnya enggak tapi itu bukan 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 mashabnya kita karena nanti di pola pemikiran kita ketika kita nulis kita salah gitu jadi kita ketemu submit ke jurnalnya kita di reject karena secara apa platform nggak disitu aram yang tempat main kita nggak disitu lah gitu lah bahasanya jadi kalau salah tempat main ya di reject lah gitu bukan rumah kita seperti itu ini conference di information system itu ada empat conference primadona inilah raja-rajanya di information system yang disarankan untuk kita ikut conference di sini gitu karena salah satu conference yang kalau kita ikut di dalamnya kita akan ketemu dengan editor-editor senior kita akan ketemu profesor-profesor yang dulu namanya cuma kita baca di buku information system yang dulu namanya cuma kita oh iya ya ini ya oh ini ya mcclendallon orangnya ternyata ya kita dipertemukan akhirnya di conference-conference yang seperti inilah conference mahal seperti ini gitu nggak bisa kita temukan di conference-conference tapi untuk masuk ke conference ini sulitnya minta ampun sama ke jurnal saya sudah dua kali di reject di pacis di jurnal di jurnal Pacific Information System ya di reject lah walaupun level conference tapi ya akhirnya belajar dari reject dari penolaan dari kritikan reviewer akhirnya itu jadi ilmu jadi ternyata kritikan reviewer itu cara lain menembah ilmu pengetahuan jadi awalnya mungkin kita menganggap bahwa kritikan dari reviewer itu hanyalah cacimakian belaka dari reviewer yang tidak suka dengan tulisan kita tapi ternyata beberapa tahun kemudian salah kalau boleh kembali kenapa kamu nggak salahkan saya lebih banyak pada saat itu supaya ilmu yang saya terima pada saya lebih banyak kalau kamu lebih salahkan saya pada saat itu lebih banyak seperti itulah reviewer dunia tapi untuk menerima itu kita perlu jam terbang lebih jauh di dunia dunia publikasi dunia penulisan akhirnya kita memahami kondisi itu kalau mula-mula siap-siap sakit hati dulu lah nah terakhir menulis sama dengan membaca mustahil bisa nulis tanpa baca jadi kalau mau Anda nulis kalau Anda mau terbitkan TA kalau Anda tanpa baca buanglah jauh-jauh mimpi Anda untuk selesai cepat itu kata Pak Pitra tadi di awal sayang kita rugi secara finansial orang tua kita rugi secara satu semester dua semester kita bisa selesai akhirnya empat semester enam semester yang lebih mahal menurut saya bukan itu waktu waktu yang harusnya kita bisa manfaatkan lebih banyak untuk katakanlah untuk kita berinovasi atau kita lebih banyak bisa melakukan waktu bersama keluarga akhirnya gara-gara TA kita atau kita lebih banyak bisa peluang untuk beasiswa S2 atau S3 karena kita terundur-undur TA-nya semangat penelitian pun akhirnya hilang semangat ingin lanjut sekolah pun akhirnya hilang nah itu terakhir oke mungkin itu dari saya mohon maaf kalau seandainya kelebihan waktunya saya sudah berusaha secepat mungkin menyampaikannya dan mudah-mudahan ada sedikit knowledge yang bisa sampai oke segian saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh itulah tadi materi yang sangat luar biasa dan yang sangat daging ya menurut saya dari Bapak narasumber kita Bapak Saide SKOM-MKOM MIPHD kandidat yang tentunya Bapak Ibu semua disini ya tentunya kita sama-sama disini ingin menggali lebih dalam apa sih kepada narasumber kita oleh karena itu saya sebagai moderator akan buka sesi pertanyaan ya untuk sesi pertanyaan yang pertama ini kita akan buka tiga pertanyaan yang pertama mungkin yang Bapak Ibu peserta webinar bisa untuk menghidupkan voice-nya atau bertanya di kolom komentar tidak tidak dipermasalahkan silakan ya baik kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan kami buka sesi pertanyaan untuk tiga pertanyaan yang pertama untuk bertanya pada webinar sesi yang pertama ini silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menghidupkan voice-nya atau bisa bertanya melalui kolom komentar chat silakan Bapak Ibu oke sudah dibuka mungkin untuk unmute-nya juga bisa kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa juga menggunakan fitur raise hand agar kita tahu nanti langsung diarahkan untuk bertanya langsung kepada narusumber kita pada siang hari ini mungkin sambil menunggu dari penanya dari partisipan mungkin saya secara pribadi moderator ingin bertanya ya Pak saya juga selaku mahasiswa di sini mungkin pertanyaannya cukup sederhana Pak teori apa sih yang mungkin dalam perjalanannya Bapak melakukan penelitian di bidang information system yang trend pada saat ini Pak penelitian-penelitian yang seperti apa oke terima kasih Taufik Rizaldi saya Taufik Rizaldi pertanyaannya pertanyaannya gampang-gampang susah gampang-gampang susah dalam artian simple seperti terdengar tapi sulit untuk dijabarkan dan mengena gitu ya karena apa karena sebenarnya kita lihat lagi konteksnya konteks risetnya seperti apa konteks seperti apa cuman kalau kalau saya pribadi dua teori yang saya sepuluh pakai teori ini begini ya teman-teman semua ketika saya bilang teori atau ketika ketika dosen-dosen kita bilang teori atau sebenarnya itu perspektif itu sebenarnya filosofi filosofi cara kita melihat sesuatu nah itu teori cara kita melihat sesuatu cara kita mengembangkan sesuatu jadi ketika disebut teori bukan berarti itu mengena misalkan kayak utaut oh berarti utaut enggak jadi secara teori saya menggunakan filosofi misalkan sosio dan teknikal jadi ketika menganalisa suatu suatu kontribusi ingin nulis paper saya akan menganalisa secara teknikal apa nih kelemahannya kemudian secara sosio apa nih bisa dikontribusikan bagaimana dua aspek ini saling berhubungan itu yang pertama yang kedua yang tadi kalau sering terjadi permasalahan perusahaan masih mengadopsi IT-IT yang canggih menjanjikan menghabiskan duit ratusan miliaran rupiah seperti itu tetapi ternyata ketika dia adopsi gagal nah itu permasalahan-permasalahan juga secara secara praktis secara praktikal secara industri industri ya maksudnya secara apa ya bisnis nah itu sangat menjadi challenge tantangan untuk kita kemudian berkontribusi kepada masyarakat dalam artian masyarakat di sini adalah perusahaan itu seperti itu nah dua aspek inilah yang saya selalu gunakan dalam satu tahun dua tahun bakangan ini cuman kalau secara teknologi sih udah canggih kalau sekarang saya fokusnya ke marketing coba kontribusi ke IT marketing analitiknya seperti apa kayak gitu jadi konsepnya adalah bagaimana kontribusi IT ke marketing analisis dan baru-baru saya bikin model dengan teman itu turisme karena turisme juga lagi hot issue sekarang jadi kenapa perlu hot issue karena kalau kita submit artikel ke hot issue itu dibahas seluruh global ya seluruh dunia itu biasanya besar peluangnya untuk di-accept minimal dapat major revision minimal dapat dapat feedback ini artikel perlu major revision bukan ditolak jadi ada peluang jadi kalau di jurnal top Q1 dan lain major revision itu bukan major revision lulus dari tahapan submit menuju revisi itu suatu prestasi besar suatu prestasi mahal karena biasanya kalau memang gak cocok itu langsung direjek nah itu satu tahapan yang prestasi yang bagus dan itu perlu dihadiahi misalkan yang raktir apa untuk diri sendiri membelikan iphone apa untuk diri sendiri kalau sudah masuk ke tahapan major revision itu satu prestasi lagi yang berbeda jadi major revision di jurnal top Q1 SSCI WOS Web of Science beda beda sensasinya dengan ya katakanlah jurnal-jurnal predator dan lain-lain seperti itu ya gitu lah kalau kita main bola ini saya contohkan main bola kita main di Liga di La Liga lah kalau Messi kan main di La Liga dulu sekarang dia main di Ligue 1 main di Liga Perancis itu udah beda sensasinya seperti itulah jurnal itu kalau anda mainnya di jurnal-jurnalnya ini ya main di Ligue 1 berarti Liga-Liga itu lah gitu ya seperti itu contoh supaya bisa lebih mudah oh ternyata jurnal itu ada level-level pasarnya seperti itu oke mungkin itu baik terima kasih kepada Bapak atas jawabannya mungkin sangat luar biasa ya tadi yang mungkin saya coba simpulkan terkait dengan sosial dan teknikal harus saling benar-benar matching begitu ya Pak ya dan juga tadi bercerita terkait dengan pengalaman samit mungkin nanti menjadi insight ya bagi kawan-kawan semuanya juga hari ini sangat luar biasa menurut saya ya Pak ya insight hari ini sangat daging sekali dan juga disini ada penanyaan yang sudah raise hand mungkin kita akan coba untuk aksitu anyut kepada Bapak Idigam Syaputra mungkin bisa untuk bertanya secara langsung kepada pengguna silakan Bapak baik terima kasih moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salam selamat siang menjelang sore Pak Saidi kemudian para ini sangat apa ya I'm curious I'm very interesting with this topic ini mahal ya apalagi misalnya disini ada mahasiswa dan yang lainnya kalau ibarat apa ini bayar kalau international seminar atau webinar ini bayarnya mungkin gak kemana nih 300-1 juta it's only for for participant kan ketawa Pak Saidi oke thank you so much for the knowledge Pak Saidi saya Inam Dendi Tarbiah jurusan Bahasa Inggris kemudian pertama publikasi ini satu challenge buat kita semua karena di Riau pada umumnya masih di posisi nyaman untuk menulis jadi belum ada desakan-desakan tertentu dari dari apa dari pihak kampus atau institusi yang memang dipus yang sedemikian rupa seperti negara maju dengan adanya utusan-utusan dari kampus kita atau yang sedang belajar di luar ini sangat apa ya sangat berkontribusi bagi kita semua khususnya hari ini terima kasih Pak Saidi kemudian ke jurusan juga fakultas saya lebih ke ini Pak lebih ke aplikasi disini temanya its application for system information karena kita ketahui salah satunya seperti yang Bapak kasih contoh tadi buat absen terus login kemudian kan kita di di hubungkan dengan beberapa regulasi yang saling tumpang tindih contoh kalau di luar sana mungkin sudah aktif kuliah tidak perlu tanda tangan basah karena apa sudah aktif kita login terus tinggal print oke kemudian kemana institusi yang syaratnya yang mempersyaratkan bahwa ada surat aktif kuliah harus minta tanda tangan basah dan cap basah jadi itu juga salah satu kendala buat kita Pak jadi mungkin disini ada Pak Pak Fitra Pak Dokter Fitra barangkali bisa membisikkan kepimpinan gitu ya bagaimana solusinya gitu karena memang kita jatuhnya ke aplikasi langsung gitu kan karena teori dibaringi dengan eksekusi itu akan lebih lebih efektif itu yang pertama yang kedua untuk publikasi saya menunggu dan berharap juga bisa konsultasi juga sama Pak Eki barangkali kita bisa antara bahasa Inggris dengan sistem informasi untuk bekerjasama Pak buat satu tulisan ilmiah yang dipublikasikan dan nanti kita minta bantuan juga sama Pak Saidi barangkali untuk reviewernya atau editornya gitu ya sebelum kita apply ke publikasi nanti jatuhnya TA atau apa hanya hiasan dinding di pustaka gitu kan apakah kita tidak bisa membuat dia lebih efektif karena memang di luar anak sistem informasi itu besar-besar Pak besar-besar tapi jalan sendiri-sendiri apa kalau kita minta bantuan kontribusi mereka akan lebih efektif itu yang kedua jadi ayo berkolaborasi gitu Pak dan mungkin jurusan bahasa Inggris mungkin nanti minta bantu terutama karena memang sistem informasi ini sangat diperlukan Pak kita juga membuat apa namanya absensi yang Google Form atau untuk belajar e-learning saja untuk masuk ke e-learning itu juga ini mungkin Pak Eki barangkali sambil dengar Assalamualaikum Pak Eki bisa mungkin mahasiswa KP atau apa yang nanti kita apa namanya diskusi yang minta bantu ke jurusan bahasa Inggris Pak dan barangkali juga nanti bahasa Inggris juga bisa apakah conversation for Inggris apa namanya untuk mahasiswa yang Pak Eki mungkin bisa buat program atau apa yang mahasiswa bahasa Inggris yang untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya gitu Pak jadi kita ada ada apa ya simbiosis jadi KP nya anak sistem informasi bisa di jurusan bahasa Inggris atau terbiah mikro teaching anak terbiah bisa di kolaborasi ya gitu jadi kolaborasi karena kita sedang ngangkat integrated learning kan Pak oke yang ketiga untuk aplikasi barangkali mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin penelitian atau apa boleh Pak di apa namanya di komunikasikan antara Pak Eki dengan saya juga boleh gitu barangkali bisa karena gini sistem informasi kan kita tidak pungkiri ke dunia bisnis itu lebih memang itu sasarannya dan banyak apa namanya keperluannya salah satunya Pak Hartono juga kan tahun berapa itu saya nguji sama Pak Hartono beliau lihat mengontrol karyawannya hanya lihat handphone gitu ya apa 7 atau 6 tahun yang lalu kita sama-sama uji Pak Hartono keren gimana nih Pak ini sistem informasi Pak Idam gini-gini jadi KP atau TA mahasiswa itu yang langsung berfungsi ke langsung efek itu sangat sangat apa ya sangat lebih efektif gitu Pak jadi itu Pak ada 2 atau 3 pertanyaan Pak silahkan kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Pak Idam Syaputra atas pertanyaannya yang luar biasa mungkin dipersilahkan kepada Pak Saide untuk jawabannya Pak silahkan ini saya atau Pak Eki ini bisa kolaborasi oke kalau gitu coba respon aja terima kasih Pak Idam untuk apresiasi kamu terkenal ini sangat berhenti berhenti berbagi sesuatu seperti itu karena kayak gitu kalau kita lihat sesi konsep yang namanya teori selalu mahal untuk dibicarakan karena kalau nulis paper tanpa background teori pasti reject pasti reject karena secara umum reject karena yang dilihat oleh reviewer itu dulu karena dia mana teori ini kalau gak ada malas dia baca bagian lainnya nah kemudian terkait kontribusi praktis saya setuju saya suka sekali idenya itu yang terkait saya hampir tidak suka tadi tidak suka dalam artian ketika Pak Idam sampaikan kirimlah anak SI ke bahasa Inggris untuk bikinkan kita bantu kita absensi nah saya ini kalau gak diteruskan saya akan bantah dalam artian kok anak SI dipandang untuk bikin programming itu salah tapi akhirnya dibalik dibalik ada ininya bahwa kita balik lagi kita kasih program balik kerjasama terkait bahasa Inggris apalagi nulis paper sebenarnya untuk kejurnal intersional kan perlu minimal basic Inggrisnya bisa dikolaborasikan dengan ini dan itu sangat mahal sebenarnya tapi lebih daripada itu kalau pada muatannya akhirnya apa ya paper atau jurnal gitu ya perlu juga kita 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 apa ya targetkan lebih jauh akhirnya kolaborasi itu juga menghasilkan tidak hanya secara praktis karena gini kalau secara praktis kalau saya saya suka pakai belakangan saya suka pakai perspektif bisnismen jadi IS itu juga mengajarkan kalau lu punya program punya ide yaudah berapa duit yang bisa dibayar untuk itu apalagi kalau seandainya bicara ini yaudah kalau membuat program misalkan 100 juta 50 juta yaudah kasih dana selesai tapi kalau pakai tenaga mahasiswanya untuk itu secara kontekstual rasanya kurang ini kalau seandainya tidak pada keluaran publikasi juga mungkin itu yang bisa saya respondan dan intinya sangat positif ide dari Pak Diram tadi mungkin itu dari saya Bapak Ibu kalau lanjut Pak Iki terima kasih terima kasih Pak Saidi terima kasih kepada Bapak Saidi atas jawabannya tadi mungkin dari Pak Iki mau ada kasih tanggapan Pak atau baik terima kasih Pak Moderator Pak Saidi dan juga Pak Idam siap terima kasih atas partisipasinya ini ini pertama kalau terkait tentang kerjasama dan kontribusi itu saya rasa suatu hal yang ide yang sangat bagus sekali sama ini juga di Prodi SI Pak Idam sudah ini masuk ke semester yang ketiga itu kita menjalankan ada kalau dalam TA itu kita ada menamanya TA-nya mini project Pak Idam jadi mini project ini dan KP pun juga ada mini project khusus kita lakukan itu mahasiswa-mahasiswa kita yang bisa kita katakan itu apa namanya mengaplikasikan ilmunya itu bermanfaat untuk kita di institusi terutama Prodi Sistim Formasi sendiri dan lingkungannya kita batasi adalah WIN Alhamdulillah untuk semester ini yang di PB Pak Idam ini mahasiswa bimbingan dan konsultasi sama Bu It Bu It juga ada di sini Insya Allah akan ada beberapa mahasiswa kita yang KP di PB ini juga berdasarkan permintaan dari Prop Formadi suatu hal yang membanggakan juga kalau dari Pak Idam yang katakan tadi yang mahasiswa dari bahasa Inggris yang bisa juga berbagi informasi dan ilmu kepada kita saya saat kita sangat terbuka sekali Insya Allah sangat membantu di mahasiswa-mahasiswa kita yang terutama tadi yang di BAM 4CD adalah untuk persoalan publikasi internasional jadi ya tentang penulisan dan bahasa Inggris ini mungkin juga kita masih sangat-sangat kurang dan mungkin banyak membutuhkan bantuan dari Pak Idam dan juga tim mungkin seperti itu Pak Idam bisa mungkin kita tanda lanjutin nanti ngopi-ngopi di mana Pak Idam siap-siap Pak Kajur kemudian Pak Saide cepat pulang kan kita ngopi sama Pak Saide juga kan boleh-boleh boleh Pak Kajur terima kasih Pak Kajur siap terima kasih Pak Kajur ya sama-sama Pak Idam Baiklah terima kasih atas jawaban dan tanggapan dari Pak Kisaputra dan juga Bapak Tarsumber kita Pak Saide mungkin kepada saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar silakan Bapak Ibu peserta webinar bisa bertanya untuk mungkin bisa menghidupkan kamera dan voice-nya atau suaranya dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar terutama yang kita dorong ini adalah yang sedang mengerjakan tugas akhir ya begitu ya Pak ya jadi mungkin terkait dengan tugas akhir ya mungkin ini harus ada kajian yang lebih teknis begitu Pak ya yang terkait dengan benar-benar terkait dengan tugas akhirnya mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Narasumber mewakili mewakili dari kawan-kawan yang sedang mencari topik daripada tugas akhir ya jadi izin Pak menurut Bapak apa sih teori yang atau framework yang dikatakan seperti itu tadi yang dinilai dapat diterapkan untuk mungkin level-level mahasiswa yang mungkin mengajakan tugas akhir sedang belajar ingin belajar begitu ya Pak ya mungkin monggo Pak disilah untuk dijawab Pak pertanyaan saya nih ke saya iya Pak iya Pak kita terdiskusi kita sama jadi sebenarnya kalau boleh sebenarnya karena banyak juga Bapak Ibu dosen kita disini yang lebih punya pengalaman jauh secara di lapangan apalagi kondisi di riau terutama jadi mungkin bukan bertanya sebenarnya jadi kita lebih kepada sharing lah sharing kondisi apapun itu yang bisa itu jadi ide penelitian sebenarnya kalau saya melihatnya kalau sekarang ini kemarin saya nulis salah satu artikel yang terbit di jurnal bersama jurnalnya sama dengan jurnal yang dilakukan oleh Ibu Idria dan kawan-kawan ide saya itu sangat sederhana sangat sederhana dalam artian kita sekarang knowledge sharing kita berubah 360 sejajat lewat online kalau dulu offline sekarang berubah jadi online nah ide saya apa ide saya sangat sederhana saya kumpulkan tools-tools semua aplikasi online apa saja yang bisa meng-cover kondisi ini itu dulu kenapa kenapa saya kumpulkan itu karena paper saya ini adalah early issue early issue itu adalah isu-isu yang masih hot tapi kalau saya publish nanti masa COVID selesai itu gak akan diterima karena gak laku industri gak butuh lagi industri gak butuh industri lama arti yang ini global gak butuh lagi ide itu kenapa kenapa kita bahas sesuatu yang sudah sudah gak dibutuhkan jadi saya kumpulkan tools-toolsnya apa saja kayak Zoom Meeting kemudian kayak Google tapi saya gak bahas bagaimana cara menggunakannya karena itu pasti sudah bisa ditemukan di website-nya perusahaan-perusahaan aplik pengembang gitu tapi yang saya lakukan adalah transfer knowledge yang terjadi dari mahasiswa ke dosen kemudian dosen ke mahasiswa skemanya seperti apa nah di skema-skema itu tools-nya apa saja nah selain itu kerugian yang dimunculkan kalau seandainya transfer knowledge tidak terjadi apa dampaknya dampaknya terhadap mahasiswa dampaknya terhadap institusi kerugian institusi knowledge kalau knowledge sudah gak berputar bahaya maksudnya gak berbahaya ya gak produktif lagi orang kayak kita ini kalau seandainya knowledge yang saya sharing atau teman-teman atau dosen yang sharing gak sampai ke mahasiswa nanti pada ujung-ujungnya yang susah ya bapak ibu dosen kita juga kayak gitu akhirnya di ujung-ujung di last minute akhirnya barulah pada gerak semua dan kita gak tahu pada di ujung-ujung itu kondisinya pada pada krisis apalagi sekarang ini kayak gitu jadi perputaran knowledge itu yang saya skemalkan dulu jadi apakah apakah saya membahas bagaimana nih gunakannya zoom gak saya hanya menjelaskan secara secara default secara general kalau dia mengadopsi zoom apa kelebihannya kurangannya apa pasarnya di mana kondisi marketnya apakah negara berkembang apakah negara maju kemudian lebih fleksibelnya seperti apa kalau di nombor kembang sekarang kan masih banyak jaringan-jaringan yang katakanlah belum mendukung secara global secara keseluruhan kemudian kalau di negara maju lebih enakannya seperti apa kayak gitu jadi saya bahasnya global gitu jadi isunya isu yang yang lagi hot kemudian saya sampaikan dengan dengan apa ya dengan penyampaian yang bisa dibilang sederhana karena kondisinya sekarang apa ya sangat dibutuhkan seperti itu jadi melihatlah kalau misalkan kalau saran saya kalau boleh saran terkait TA misalkan sekarang misalkan kayak pendekatan-pendekatan kalau menurut saya online buyer seller itu masih menarik kalau level individu online buyer seller itu bagaimana transaksi behaviornya mereka customer behaviornya online apalagi di masa covid gitu apakah ada kekhawatiran user ketika menerima barang dari si pengirim barang si gojek dan lain-lain seperti itu atau mobile application-nya si gojek itu perlu dianalisis di level katakanlah riau dan lain-lain seperti itu karena paper teman saya dulu dia nganalisis penggunaan gojek itu sebagai jual-beli dan itu menarik dan terbit di salah satu top jurnal Q1 juga jadi sebenarnya bukan terkait seberapa besar seberapa besar teknologi yang ingin kita tawarkan terhadap solusi dunia itu berpengaruh tetapi sebenarnya yang lebih menjual adalah bagaimana kita mengekemakan ide kita akhirnya kepincut editor itu oh iya ya oh iya ya seperti itu kalau sudah kepincut itu masalah apakah nantinya ide kita tersampaikan dengan 100% atau tidak itu tidak jadi masalah karena ada tahapan di mana major efficient minor efficient dan itulah yang yang diinginkan oleh editor makanya ada suatu editor editor saya lupa namanya bilang research question yang benar lebih baik research question yang benar lebih baik daripada solusi yang benar solusi yang benar atas pertanyaan yang salah seperti itu jadi pertanyaan research question itu sudah salah dari awal mengembangkan ide nya itu sudah salah dari awal jadi solusinya walaupun bagus tidak dipakai kalau dalam paper jurnal kalau sudah seperti itu tidak laku auto reject karena research questionnya salah pertanyaan penelitiannya salah yang harusnya bukan pertanyaan dan itu panes di alinya saya banyak belajar dari panes di filosofi filosofi beliau yang dulunya saya dalam tanda kutip pak nanti dululah saya mau sidang dulu nantilah kalau terkait akhirnya belakangan yang sangat terpakai filosofi filosofi yang oh iya ternyata gitu dan itu baru disadari belakangan dan kalau Anda diajarkan itu sekarang ya terimalah dulu nah jadi kondisinya kurang lebih memang melihatlah kondisi sekarang kemudian tawarkanlah yang sesimpel mungkin tetapi ditulis dengan dikemas sebaik mungkin bacalah paper-paper dari jurnal yang bagus mungkin kayak gitu dulu Pak Syed Taufik Rizaldi baik terima kasih kepada Bapak atas jawabannya sangat mencerahkan sekali ya jadi mungkin kalau dapat sedikit simpulkan kata kuncinya tadi ada transfer knowledge ada transfer knowledge juga tadi ada study case-nya itu juga kawan-kawan yang mungkin mau ngangkat terkait dengan situasi COVID ini itu monggo dikembali dibaca literatur-literatur yang terkait dan ini sudah ditawarkan oleh sendiri oleh Bapak Syed terkait dengan ide-idenya silakan teman-teman yang mungkin sedang mengambil sedang mencari topik terkait dengan tugas akhir monggo ditanyakan kembali monggo dicari-cari kembali referensinya dan juga tadi terkait dengan riset question jadi memang benar tadi terkait dengan riset question itu sangat penting dalam penelitian dan juga quotes yang saya dapatkan terkait dengan apa yang disampaikan pada umumnya tadi adalah biarlah penelitian itu simple tetapi bisa kita bisa kita ramu bisa kita susun dalam kata-kata yang bagus atau dalam penyampaian yang bisa dimengerti oleh pembaca begitu baik saya ucapkan terima kasih dan itulah tadi pertanyaan terakhir dan teman-teman peserta webinar diingatkan kembali untuk mengisi absensinya ya Bapak Ibu dimohon untuk dapat mengisi absensinya yang sudah di-share di kolom komentar dan saya secara pribadi dan penelitian mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada hari ini kepada Bapak Saide SKOM-MKOM MIM PHJ Kandidat yang telah meluangkan waktu untuk membagi waktu membagi ilmu kepada kita semua pada hari ini yang sangat luar biasa yang sangat mahal dan daging sekali semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan dapat diterapkan terutama bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan kompetisi diri bersaid di dunia kerja atau mempersiapkan tugas akhirnya sehingga sukses menjadi sarjana yang unggul saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta Bapak Ibu webinar yang hadir pada webinar yang pertama hari ini dan juga untuk teman Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti webinar Alumi Kembali dan Berbagi mulai dari webinar yang Insya Allah akan diadakan setiap minggunya Insya Allah bersama dengan narasumber-narasumber yang terbaik yang akan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya terkait dengan topik pembahasan berbeda di setiap episodnya jadi sekarang kita sudah berada di penghujung kegiatan saya sebagai moderator apabila terdapat apabila terdapat tutur kata dan perilaku saya yang salah karena kesempurnaannya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan hanya ada pada diri saya sendiri pribadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di pandemi COVID ini jangan lupa subscribe dan like komen channel YouTube informasi sistem informasi terima kasih saya ucapkan see you next time akhirul kalam saya akan tutup mewakili dari panitia wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya sesi yang akan dibandu oleh Pak Eki Sabutra terkait dengan temurama bersama-sama aluni terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ada temurama nih Pak Syed ya moderator baik terima kasih moderator Pak Syed dan juga Bapak Ibu peserta yang lain ini mohon izin nih apa Pak Pemateri Pak Narasumber kebetulan kita disini kebetulan lagi ngumpul ini ada temur Rahma kata moderator tadi ini saya lihat banyak alumni disini dan juga Pak Mustaqim saya rasa lanjut di Panibela kata Pak Mustaqim Pak Syed jadi dari IKA alumni mahasiswa sekalian mungkin yang masih tempat hadir pemateri kita dan juga yang hadir saat ini rata-rata itu adalah mahasiswa kita Pak Syed dan juga alumni yang berkontribusi dalam hal ini baik karena diminta tadi adalah temur Rahma saya rasa gak lama-lama nih Pak Syed karena disini juga udah masuk waktu asar ya kami minta saling menyapa dulu dari apa mohon aktifkan kameranya Bapak Ibu terutama alumni disini dosen-dosen kita udah pada hadir ada juga beberapa yang sudah apa hot karena sudah waktu asar baik Pak Syed pertama kami minta kesediaan dari Bang Andre Oktora udah lama gak kelihatan nih silahkan Bang Andre untuk menyapa yang lain baik itu Bapak Ibu dosennya nanti baru Bapak Ibu dosennya jadi secara apa ya Pak Syed apa namanya Pak Syed ya tuturnya ya berarti kita walaupun udah alumni alumni dulu dong menyapa dosennya gitu ya monggo Bang Andre Oktara saya minta pertama karena kebacanya disitu Bang Andre Halo Bang Andre Halo Pak ah iya bisa hidupkan iya mohon maaf Pak Pak Edam ini apa nih sesi tambahan sebenarnya secara sudah bisa oh ini Bang Andre Oktara kami minta ini sekarang posisinya dimana kalau seandainya lagi bekerja bagian apa mau gak Pak ya silahkan Alhamdulillah semuanya terima kasih kepada Pak Syed sudah memberikan pencerahan kepada adik-adik kita tentang masalah TA Alhamdulillah kalau saya kalau ditanya posisi sekarang saya lagi di Banjarmasin oh banyak kematian semuanya seminar kita mirip Pak Jasman ya mirip Pak Jasman mana yang bilang saya kira tadi adiknya Pak Jasman bukan memang anak Pak Jasman juga lanjut kalau posisi sekarang kerja di perusahaan developer sistem rumah sakit dan kebetulan ditempatkan di sama perusahaan di RSUD Ansari Banjarmasin itu bagiannya kalau posisinya di sekarang sebagai lead implementator jadi lead implementator ini kita yang menerapkan sistem yang konfigurasi sistem secara keseluruhan ke rumah sakit itu sih Pak informasinya Pak oke sekalian siapa-siapa dosennya mau di siapa apa dosen tidak masih ingat Pak masih sering komunikasi seperti kayak Pak Jasman masih sering sharing lah kemarin ada terkait apa ya kemarin Pak Jasman masalah server ya masalah server juga sering-sering nanya juga kepada bapak-bapak ibu dosen masih menjaga komunikasi oke baik terima kasih Bang Andre sukses selalu ya untuk alumni salam baik kami minta lanjut dari Bang Pauzul Rahman Amin saya lihat tadi ada juga Bang Pauzul eh apa Pazlur Bang Pazlur ini rencananya Pak Saide kita ini ada rencana temualumni saya setuju-setuju sangat bagus sebenarnya cuman kalau sambil nunggu yang ngomong siapa nih siapa tadi Pazlur mana dia Pazlur Pazlur Rahman Pazlur target Prodi muatannya tidak hanya silaturahmi tapi mungkin ada ada area kemana saja alumni larinya kerjanya atau kemana saja alumni ininya gitu lah jadi sambil diskusi iya Pak betul Pak karena kalau secara survei kita sudah ngakukan survei questionnaire tapi gak tahu apakah di follow up atau gimana iya benar benar iya oke benar ya jadi ini Bu Ed tadi izin ya udah live ini kayaknya ya Bu Ed jadi Pak Saide dan teman-teman yang lain kita alumni alumni kita saat ini sudah bisa dikatakan ya benar ya menyebar kemana-mana jadi ya insya Allah kalau kita terencananya ada temu alumni yang dalam itu juga ada diskusi selain treasure alumni itu juga ada seperti secara sehan sehari gitulah Pak Saide cuman kapan itu insya Allah kita akan tindak lanjuti dengan Pak Doni Pak Gubernur FST kita ini iya Pak Doni ini luar biasa salut saya iya Pak Doni sekarang kalau Pak Saide mau pulang kemenhub siap kawal katanya oh siap siap Pak gimana Pak Doni kira-kira tapi saya 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 sampaikan kepada kawan-kawan semua adik-adik mahasiswa Pak Doni ini luar saya gak tahu dia tulus gitu saya karena senior saya satu angkat di atas saya dulu waktu saya di BEM juga jurusan juga selalu menemani selalu menemani dari jurusan fakultas kita debat-debat juga akhirnya dan saya sulit mencari orang seperti dia ini bisa sampai sekarang masih ada gitu lanjut wang alhamdulillah masih ada siap oke baik Bapak Ibu saya rasa silahkan kalau alumni yang ingin menyapa atau apa sebelum kita akhiri kegiatan kita ini secara apanya serangkaian acara kita sudah selesai tadi sudah diserahkan dari moderator mantapan saja mungkin nanti Pak Doni dan juga yang lainnya saya minta waktu mungkin kapan kita bisa diskusi bareng baik itu secara online ataupun temu langsung kita membicarakan rencana untuk temu alumni mungkin itu dari saya siap Bapak selama Doni waktunya ada insya Allah insya Allah Doni Luangkan Pak karena untuk di akhir-akhir tahun ini biasanya banyak kegiatan untuk dinas luar ini Pak jadi kemarin kebetulan baru dari Jambi ada sosialisasi aplikasi Nafornet untuk pelabuhan di sana baik baik Bapak Ibu dan serta sekalian saya rasa itu saja untuk informasi tambahan di minggu depan insya Allah kita akan bersama alumni angkatan 2011 dan juga angkatan 2014 yang tadi yang akan mengisi acara kita di minggu depan saya rasa itu saja terima kasih pada Pak Saide Pak Doni dan teman-teman yang lainnya semua Bapak Ibu dosen ini ada lengkap di sini dosen-dosennya walaupun sudah banyak yang apa mungkin mau sholat terima kasih terima kasih Pak Ibu Pak Nesdi Pak Tengku Pak Tengku Bang Tengku kalian ya Bang Tengku gimana nih gak on cam bang mana Bang Tengku on cam wrong mau lihat wajahnya nih oke siap ke Indonesia ditularkan ke adik-adik gak dengar suara Bang Tuh iya lagi lagi di jalan nih deh ini gimana ini sekalian kalian nyoba nyobain ya nyoba tutup sikit lah ya sukses semuanya buat alumni buat mahasiswa buat dosen-dosen SP juga terutama buat mahasiswa pejuang TA sorry tadi agak sedikit gak nyambung Pak karena keluar sebentar tadi izin oke baik Pak ya ya oh ya tadi ini ada door price apa tadi Pak biasanya kan dia ada door price punta atau apa gitu dari dari siapa door price dari Pak apa dari Pak merah sumber merah sumber biasanya ada ya Pak tahu beda ya pulsa di Indonesia kan beda misalkan dengan pulsa di Taiwan sebenarnya ada nyataan cuman kayaknya gak ada yang baca paper-paper yang di-share tuh materi-materi yang di-share tuh kayaknya gak ada yang baca kalau tahun lalu kan ada Pak di-bagi sikit itu sudah kita share di apa juga di kolom komentar itu ya ya maksudnya gitu makanya makanya tadi saya sampaikan saya share lah tadi menulis itu sebenarnya bukan hanya soal publikasi tapi dalam tanda putih pada akhirnya nanti kita juga bisa jadi benefit untuk beasiswa benefit grand grand hibah internasional ya gitu-gitulah ada pembahasan khusus nanti takutnya malah kelari ke bisnis tapi sebenarnya ada benefit disitu tapi mungkin belum dirasakan jadi yang ngerasain yang dirasakan cuman ya susah ya cuman capek pusing gitu padahal benefitnya besar oke Pak monggo Pak keren Pak Prof ulang langsung Prof ya Pak Eki satu cibun Pak Eki iya Allah mintalah kami carinlah kami yang pemula nih berkat berkat ide dari Bapak Ibu semua ya gitulah komplikasi dari ide ide Bapak Ibu semua yang sebenarnya Bapak Ibu semua udah bisa cuman gak ada waktu aja sibuk administrasi kapan pulangnya Pak Prof kita bukan waduh banyak berat tapi doakanlah doakanlah Bapak Ibu kalau semester depan aktif Pak Zede ya ya benar-benar kita segera sidang amin amin mohon doa dari kawan-kawan alumni dan juga mahasiswa semoga Pak Zede segera sidang amin 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 jangan lancar kita tunggu sharing knowledge-nya deh pulang ya ini ada suhunya sini Panes Panes kita shalat Panes yang berbeda dengan tema yang berbeda terima kasih kami ucapkan Pak Zede Pak Doni semua alumni dan semua tim di sini kami di sini hari ini kami di labor SI nih Pak Zede ada teman-teman di sini semua mahasiswa itu saja dari saya dari kami semua sampai salam untuk semuanya alumni salam hormat untuk semua alumni dosen-dosen semua mahasiswa dan juga terima kasih